Pagi ini kita dapat berjumpa dalam support group kanker Persembahan Cancer Information and Support Center CISC Dengan topik pencegahan kanker cervix Dalam mendukung aksi global eliminasi kanker cervix 2020-2030 Dalam rangka mendukung aksi World Health Organization WHO Goal dari eliminasi kanker cervix WHO 2020-2030 Adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan Serta mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antar negara Saya Fanny Eli, moderator pagi ini Perkenalan singkat saya Saya adalah survivor kanker payudara, stadium 2B Terdiagnosa di tahun 2014 Melewati serangkaian proses pengobatan dari operasi, kemoterapi, dan juga radioterapi Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berjumpa Oke, sahabat CISC, bapak ibu para partisipan yang luar biasa Sudah hadir di tengah-tengah kita Narasumber yang selalu luar biasa Dan senantiasa memberikan support pada kegiatan-kegiatan edukasi kanker bersama CISC Boleh kita sapa dulu ya Yaitu Dr. Toto Imam Suparmono, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan onkologi magister hukum Selamat pagi Dr. Toto Pagi, pagi Evri Pagi ya dok Salam sehat dok dari kita semua Dan terima kasih dokter sudah bersedia hadir pada pagi hari ini Untuk sharing kepada semua sahabat CISC Maupun partisipan-partisipan yang luar biasa mengenai pentingnya pencegahan kanker cervix Terima kasih dokter Dan tentunya sahabat CISC, bapak ibu para partisipan, ketua umum Cancer Information and Support Center CISC Juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Ariyanti Baramuli Putri SHMH Selamat pagi Mbak Yanti Selamat pagi Selamat pagi Indonesia Selamat pagi semua Selamat pagi CISC Nah untuk itu Karena Mbak Yanti sudah hadir di tengah-tengah kita Kami persilahkan kepada Mbak Yanti Untuk langsung memberikan sambutan Sekaligus membuka acara pada pagi hari ini Silahkan Mbak Yanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati dan kami sayangi Kepada Narasumber, Dr. Toto Imam Suparmono SPOGK Ong, MH Mbak Fani Eli sebagai moderator Dan juga Bapak Ibu, para peserta semuanya yang telah hadir Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT hari ini Kita pada acara support grup kanker CSC Yang selalu rutin diadakan sejak berdirinya Yaitu tahun 2003 Kita mempunyai agenda yang luar biasa Dengan topik hari ini pada hari Sabtu 13 November 2020 Yaitu apa Mbak Fani topiknya Pencegahan kanker cervix dalam mendukung Aksi global eliminasi kanker cervix 2020-2030 Memang acara ini agak berbeda Mengingat bahwa pada tanggal 17 November 2020 nanti WHO akan meluncurkan strategi global Untuk pencegahan dan pengendalian kanker cervix Guna mempercepat penghapusan kanker cervix Sebagai masalah kesehatan masyarakat Merupakan tonggak yang penting Dalam melawan kanker cervix sedunia Disebabkan oleh infeksi human papilloma virus Atau kita sebut HPV dalam bahasa Indonesia Kanker cervix adalah kanker paling umum Di antara perempuan seluruh dunia Meskipun dapat dicegah Hal ini juga merupakan masalah serius Di negara tercinta kita ini Yaitu di Indonesia Di mana terdiagnosis dengan kanker cervix Menurut data GloboCAN 2018 Yaitu sebanyak 30.469 kasus baru kanker cervix Dan yang meninggal sebanyak 80 Seberapa ini lah Sebanyak berapa ya Mbak Fani ya Yang meninggal ini 82.000 18.279 CSC khususnya pada hari ini Yaitu CSC Ginka Menyatakan siap untuk bekerjasama Bermitra dengan seluruh pemangku kepentingan Nasional lainnya Untuk memastikan bahwa Komitmen global ini dapat diterapkan di Indonesia Kita setuju semua ya Yang hadir untuk kita dukung Untuk eliminasi kanker cervix Demikianlah rimbawan kami dari CSC Selamat mengikuti acara ini Semoga apa yang bisa kita dapat dari narasumber Yaitu yang terhormat Dr. Toto Dapat bermanfaat dan dapat kita sosialisasikan Dimanapun kita berada Insya Allah kita semua sehat Dan kita semua bisa mencegah kanker cervix Dan tidak terjadi lagi kasus Kenaikan kasus kanker cervix di Indonesia Demikianlah yang bisa saya sampaikan Selamat mengikuti acara ini Saya persilakan kembali kepada Mbak Fani Terima kasih Mbak Fani Terima kasih Mbak Yanti Atas sambutannya Dan sudah membuka acara kita bersama pada pagi hari ini Sahabat CISC Sekilas info tentang CISC Cancer Information and Support Center CISC Merupakan organisasi pasien kanker nirlaba berpusat di kota Jakarta Memiliki visi Indonesia peduli kanker Dan salah satu misinya adalah untuk meningkatkan kesadaran Dan pengetahuan masyarakat tentang kanker Dan pentingnya deteksi dini Nah sebelum kita lanjutkan acara pada pagi hari ini Fani akan sampaikan Tata tertib di sepanjang acara kita Yang pertama adalah Bagi semua partisipan Kami akan mute microphone Anda Sejak acara dimulai Yang kedua Jika ingin mengajukan pertanyaan Dapat langsung mengetik atau menulis di kolom chat Dan jangan lupa Tulis nama asalnya dari mana Sesi tanya jawab akan dilakukan setelah kita mendengarkan materi dari dokter Toto Dan pada hari ini sangat spesial Kenapa? Karena kita punya hadiah yang menarik Yang dipersembahkan langsung oleh dokter Toto Untuk sahabat-sahabat CISC Para partisipan Bapak Ibu yang nanti Bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dokter Toto Seperti apa pertanyaannya Dan bagaimana cara menjawabnya Nantikan kejutannya ya Sahabat-sahabat CISC Jadi disimak baik-baik Pemaparan materi Yang nanti akan disampaikan oleh dokter Toto Baik dan peraturan berikutnya adalah Di akhir acara Kita harus berfoto bersama Jadi nanti Minta kepada semua sahabat CISC Bapak Ibu para partisipan Untuk membuka kameranya Karena kita harus foto Baiklah Sahabat CISC Bapak Ibu para partisipan Kanker cervix Adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim Umumnya kanker cervix Tidak menunjukkan gejala pada tahap awal Gejala baru muncul Saat kanker sudah mulai menyebar Seperti yang tadi saja Yang tadi baru saja disampaikan oleh Ibu Yanti Atau Mbak Yanti Bahwa menurut data Global Chen 2018 Terdapat 18.279 perempuan meninggal Karena kanker cervix Dari 32.469 kasus baru Kanker cervix di Indonesia Padahal Kanker cervix termasuk salah satu jenis kanker Yang bisa dicegah Nah bagaimana pencegahannya Sebelum kita masuk ke materi dokter Toto Izinkan Fani untuk membacakan Sisi tentang narasumber kita Yaitu dokter Toto Imam Suparmono Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Onkologi Magister Hukum Dokter Toto menyelesaikan pendidikan dokter umum Di Universitas Erlangga Surabaya Menyelesaikan spesialis kebidanan dan kandungan Dari Universitas Riwijaya Palembang Dan beliau adalah konsultan kanker kandungan dari FKUI Dan beliau adalah pensiunan dokter TNI Angkatan Darat Dokter Toto merupakan anggota dari ID Pogi, Hogi, dan tentunya CISC Baiklah sahabat CISC, para partisipan yang luar biasa Langsung saja kita hadirkan dokter Toto untuk menyampaikan materi mengenai pencegahan Kanker cervix dalam upaya mendukung aksi global eliminasi kanker cervix 2020-2030 Kepada dokter Toto, waktu dan layar milik Anda Silahkan dokter Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat pagi, salam sejahtera Tentunya salam hormat saya Pribadi kepada Ketua CISC Ibu Aryanti Baramuli Putri Dan kemudian Dan seluruh anggota ya tentunya Anggota CISC Kemudian Saya lihat di daftar peserta ini Ada Mbak Yanti dari BCS Bandung Jadi Mbak Yanti BCS Bandung Selamat datang juga Kalau bawa anggota silahkan dipanggil-panggil anggotanya Kemudian ada senior saya Masuk di dalam partisipan ini ada dokter Boy Busmar Selamat pagi dokter Boy Busmar Mungkin ada teman-teman yang kontrolnya ke dokter Boy Busmar Waktu itu atau sampai sekarang Ini ada dokter Boy namanya tercantum disini Baik termasuk Ketua Cabang JISC seluruh Indonesia Ibu Tuti Ibu Asih biasanya Bengkulu Biasanya Nongol Nggak tahu sekarang Nongol apa enggak Dan yang cabang-cabang yang lain Dan seluruh audiens Partisipan sudah mencapai 100 Mudah-mudahan terus sampai 1000 Baik saya akan tampilkan dulu Topik bahasan saya ini Terus Share-nya gimana yang full share-nya Di bawah ya Ya oke ya ini Eh sorry ke depan ya Kedepan gimana caranya ke depan Kedepan mundurnya gimana caranya mundur Boleh kembali ke Boleh di Top share dulu Ya Ya terus Share screen Share screen Topik ini lagi Ini Klik yang Yes yang Ya betul dok Ini yang mana Terus yang berbesar Yang di bawah dok Yang tadi aku bilang Seperti ya Ini Silahkan di klik dok Oh Balik ke sini nih Oh Kita coba Boleh coba naik dok Mungkin Manual dengan Coba balik lagi Kursor manual ke atas dan ke bawah Oh ini Sudah Saya klik Piala Dokter Pilih satu dulu Pilih yang Dokter ulang lagi Pilih yang Ini keluarnya Gambar yang porno nih Itu yang dinantikan dok Sama saya Mana nih Balik ke depannya Dimana nih Oke Nah itu dok Belang itu mau cu mundur Mundurin Mundurin dok Iya Dimana caranya mundur Ini kali sebelah gini Iya dok Lanjut lagi dok Iya mundur lagi dok Ya Silahkan dokter Aduh Bikin gemeter aja nih Silahkan dok Baik Baik Terima kasih Mbak Fani Jadi ini topiknya Jadi saya Saya Apa namanya Bahasakan Lebih Lebih Membumi Jadi pencegahan Kanker cervix Dalam mendukung Aksi global Ya Aksi global Aksi dunia Aksi dunia Bersama-sama Maksudnya Tujuannya apa Untuk Mengeliminasi Kanker cervix Kalau bisa nanti 2030 Gak ada lagi Kanker cervix Maksudnya gitu Ya menurun drastis lah Sekarang kan Kanker cervix ini Masih nomor Dua lah Kalau dunianya Itu nomor Dua Di bawah CA payudara Tapi kalau di Indonesia Masih nomor satu Ya Karena yang Yang lebih care Ini orang-orang yang payudara Lebih care Jadi dia lebih Rendah Dibanding Kanker cervix Tapi nanti Dengan bersamaan Dengan Makin Meningkatkan Meningkatnya Pendidikan orang Makin paham Masalah screening Mudah-mudahan Suatu ketika Memang nanti Di 2030 Ini Tereliminasi Kanker cervixnya Ya Jadi mudah-mudahan Tujuan UICC dan CISC ini UICC dan CISC Dalam mengeliminasikan Kanker cervix ini Semoga tercapek Ya Itu harapannya Baik Ini tolong dicatat Ini nomor HP saya Nomor HP saya Yang menerima Jawaban Kuis Ya Jadi HP saya Ada dua Tapi yang untuk Menerima jawaban Kuis Hanya nomor ini Jadi kalau yang Masuk ke nomor Simpati Tidak saya terima Ya Saya ulangi Ini nomor HP Untuk menerima Jawaban Kuis Sudah dicatat Nanti akan saya Ulangi lagi Baik Sebenarnya Sebenarnya ini Cervical cancer Awareness ini Bulannya di bulan Januari Kalau tidak salah Ya Jadi untuk Untuk kanker cervix itu Peduli kanker cervix itu Di bulan Januari Tapi Untuk kepentingan WHO ini CISC Menyelenggarakan Sekarang Jadi Di awarenessnya itu Diingatkan Sekarang Agar kita peduli Untuk mencegah Kanker cervix Jadi dilakukan Di bulan November Tapi nanti Akan diulangi lagi Mungkin Januari Karena pada saat Itulah Bulan Kepedulian Terhadap Kanker cervix Baik Ibu-ibu Sekalian Secara Pribadi Saya tidak Punya cervix Saya tidak Punya cervix Tetapi Karena Profesi Karena profesi Saya Akhirnya Mendalami Mengenai Cervix ini Jadi Ibu Lihat Begini Ya Organ Kandungan Ini Gambar Sebelah Kiri Ada Letaknya Di rongga Panggul Di dalam Perut Bagian Bawah Dimulai Dari Ujung Di daerah Kelamen Luar Kemudian Ada Liang Senggama Kemudian Ada Rahim Saluran Telur Kanan Kiri Indung Telur Kanan Kiri Ini Posisinya Di dalam Rongga Panggul Ya Secara Skematis Bisa Dilihat Di sebelahnya Ya Makin Dalam Ini Dipotong Tengah Jadi Disini Adalah Pintu Masuknya Di Alat Kelamen Luar Dimana Di Pintu Masuk Ini Ada Selaput Darah Disini Ada Selaput Darah Kemudian Lobang Vagina Liang Senggama Ini Liang Senggama Akan Berakhir Pada Rahim Rahim Ini Badan Rahim Ini Yang Dimulai Dengan Mulut Rahim Ini Mulut Rahim Ya Jadi Jarak Dari Pintu Masuk Melewati Liang Senggama Sampai Mencapai Mulut Rahim Ini Ini Bervariasi Ya Tergantung Wanitanya Individunya Tergantung Rasnya Dan Tergantung Suaminya Yang Yang Sudah Punya Suami Ini Akan Menyesuaikan Dengan Panjangnya Punya Suami Ya Nah Ini Ibu-ibu Perhatikan Mulut Rahim Disini Di Bagian Paling Dalam Dari Vagina Ya Ibu Nggak Bisa Nengok Kedalam Ya Semua Perempuan Tidak Bisa Menengok Kedalam Yang Bisa Dilihat Hanya Kelamen Luar Sini Saja Ya Tapi Servik Tidak Pernah Bisa Dilihat Sendiri Kecuali Dibantu Dengan Alat Ya Padahal Ini Barang Ini Dipakai Terus Pada Orang Yang Sudah Bersuami Tentu Akan Dipakai Terus Tapi Nggak Pernah Bisa Dilihat Sendiri Ya Ini Fokusnya Disini Ya Kita Teruskan Ibu Perhatikan Ini Dalam Keadaan Berbaring Sebentar Loncat Nah Dalam Keadaan Berbaring Ini Tadi Gambar Sebelah Kiri Ini Ini Adalah Alat Kelamin Luar Ini Vagina Ya Berakhir Pada Mulut Rahim Ini Bagian Ini Mulut Rahim Ini Atau Kita Sebut Servik Ini Itu Akan Tersentuh Punya Suami Ya Ketabrak Ini Oleh Suami Ya Seperti Gambar Sebelahnya Ini Perhatikan Ini Ini Skematis Ya Bu Ya Bukan Barang Asli Skematis Jadi Ibu Perhatikan Ini Punya Suami Ini Akan Menyentuh Menyentuh Servik Menyentuh Mulut Rahim Ya Dok Apakah Selalu Tersentuh Dok Jawaban Saya Selalu Disentuh Ya Kena Ketabrak Oleh Glenpenis Atau Ujung Dari Punyanya Suami Ya Selalu Ketabrak Ini Ya Jadi Walaupun Punya Suami Pendek Atau Panggil Punya Istri Alat Kelamen Istri Akan Menyesuaikan Kondisi Suaminya Tadi Ya Nah Ini Jadi Yang saya Lihatkan Ini Yang Ditabrak Oleh Panah Ini Panah Ini Milik Suami Yang Ditabrak Ini Adalah Mulut Rahim Ibu Sekalian Tadi Saya Tekankan Bahwa Semua Perempuan Tidak Bisa Melihat Mulut Rahimnya Tidak Bisa Ya Padahal Mulut Rahim Ini Servik Ini Ini Bagian Yang Selalu Tertabrak Oleh Suami Ya Tersentuh Oleh Punyanya Suami Ya Memang Ini Sama-sama Barang Lunak Tapi Sentuhan Itu Akan Menimbulkan Namanya Kalau Bahasa Kedokterannya Itu Mikro Lesi Mikro Mikroskopik Ya Lesi Itu Apa Namanya Robekan Robekan Yang Kecil Banget Ya Yang Ukurannya Itu Mikroskopis Hanya Bisa Ditampakkan Dengan Mikroskop Atau Dengan Kaca Yang Kita Besarkan Penglihatannya Jadi Begitu Inilah Sumber Malapetakanya Ya Barang Ibu Servik Ibu Selalu Ditabrak Oleh Suami Tapi Ibu Tidak Pernah Melihat Hasil Akibat Tabrakan Itu Ya Karena Tidak Bisa Melihat Sendiri Ya Jadi Bagaimana Dokter Supaya Bisa Melihat Hasilnya Itu Dilihatkan Ke Dokter Dokter Yang Akan Ngecek Apakah Ada Akibat Akibat Yang Terjadi Pada Mulut Rahim Ya Ini Ibu Perhatikan Mulut Rahim Yang Normal Ini Seperti Ini Bu Punya Ibu Ya Bulat Licin Bu Licin Ya Licin Ini Mulut Rahim Ya Ibu Perhatikan Saya Kembalikan Ke Gambar Yang Yang Sedik Tadi Ya Nah Ibu Perhatikan Ini 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 Adalah Mulut Rahim Ini Adalah Mulut Rahim Yang Ditabrak Ya Ya Hasilnya Kalau Misalnya Belum Pernah Berhubungan Dengan Laki-laki Belum Pernah Ditabrak Oleh Laki-laki Oleh Suami Maka Mulut Rahimnya Ibu Seperti Ini Bulat Licin Ya Tapi Kalau Begitu Ibu Menikah Maka Ditabrak Tentunya Tabrakannya Akan Gencar Ketika Ibu Pada Saat Bulan Mati Ya Bisa Seperti Minum Obat Enam Kali Sehari Ya Ada Bintang Film Ngomong Apa Selebritis Ngomongnya Tujuh Sampai Delapan Kali Sehari Hebat Ya Nah Ditabrak Menimbulkan Mikrolesi Lecet Yang Mikroskopis Bagaimana Bentuknya Dokter Seperti Ini 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 Yang Licin Maaf Kita Lanjutkan Dulu Ini Yang Sudah Kena Ketabrak Sudah Mulai Timbul Reaksi Reaksi Jaringan Akibat Infeksi Ya Baik Infeksi Bakteri Maupun Virus Yang Kita Sebut Sebagai Lesi Sebelum Kanker Lesi Pra Kanker Lesi Sebelum Kanker Belum Jadi Kanker Ada Tahapan Perubahannya Ya Mulai Ringan Ini Perubahan Yang Ringan Kemudian Perubahannya Semakin Berat Sedang Dan Airnya Sudah Mendekati Ke arah Kanker Ya Kalau Sudah Kanker Ibu Seperti Ini Sudah Kanker Ibu Perhatikan Ya Ibu Bandingkan Sekali Lagi Karena Ini Edekuasi Saya Ingatkan Sekali Lagi Aslinya Ibu Seperti Ini Licin Dan Harus Seperti Ini Sepanjang Hidupnya Harusnya Seperti Ini Kalau Ibu Tidak Memperhatikan Kesehatan Ibu Tidak Pernah Periksa Kedokter Maka Akan Berubah Seperti Ini Dan Akhirnya Kalau Nasib Baik Ya Anggapannya Nasib Baik Ya Ibu Kena Kanker Servik Seperti Ini Ya Takut Lah Ah Dokter Toto Nakut Nakut Saja No Dokter Toto Ini Sudah Pegang Pasien Sudah Ribuan Ya Jadi Sudah Sudah Tahu Penderitaan Orang Yang Kena Kanker Servik Bagaimana Ceritanya Bagaimana Keluhannya Bagaimana Saat-saat Meninggalnya Itu Saya hadapi Sebagai Bagian Profesi Saya Pekerjaan Saya Sehari-hari Jadi Tolong Ibu Yang Belum Kena Kanker Ingat Aslinya Seperti Ini Ya Jangan Sampai Ibu Menjadi Seperti Ini Jadi Bagaimana Caranya Dok Cegah Ini Fungsi Pencegahan Itu Disitu Ya Ya Kalau Kena Kanker Seperti Ini Coba Ibu Ibu Sekalian Kalau Sudah Kena Kanker Yang Menderita Adalah Ibu Sendiri Ya Banyak Pasien Saya Yang Akhirnya Ditinggalkan Oleh Suami Ya Yang Akhirnya Dijauhi Oleh Anak-anak Kenapa Karena Penyakit Ini Juga Mengeluarkan Bau Bau Yang Khas Bagi Penyakit Kanker Servik Dan Itu Belum Tentu Suami Bisa Tahan Belum Tentu Anak-anak Bisa Tahan Belum Tentu Lingkungan Bisa Tahan Ya Kalau Dokter Toto Bagaimana Dokter Toto Sudah Sangat Tahan Ya Sudah Membaui Ini Sudah Sering Ya Jangan Khawatir Jangan Mau Kena Kanker Servik Seperti Ini Ya Ibu Sekalian Sayanglah Nyawa Ibu Sayangilah Barang Ibu Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati Ini Kalau Sudah Kena Kanker Begini Kalau Masih Stadium Satu Saya Bisa Angkat Rahimnya Ini Kankernya Ini Rahim Yang Saya Angkat Ini Rahim Yang Saya Angkat Ini Kanker Servik Kalau Datangnya Tidak Telat Masih Stadium Satu Saya Bisa Angkat Rahim Tapi Yang Telat Saya Harus Sinar Bayangin Ini Ini Adalah Skematis Mulai Tanda-tanda Dia Kena Kanker Sampai Bertahap Stadiumnya Ini Yang Kuning Ini Kankernya Makin Lama Makin Luas Makin Lama Makin Luas Sampai Akhirnya Menembus Ke Usus Menembus Ke Kandung Kemih Di Depan Ini Dua Stadium Empat Dari Stadium Satu Sampai Stadium Empat Ibu Harus Bisa Tahu Bisa Memahami Bagaimana Bedihnya Ini Batasan Tindakannya Kalau Terjadi Di Stadium Stadium Satu Sampai Dengan Stadium Empat Ini Kita Masih Bisa Melakukan Tindakan Operasi Sampai Batas Dua A Stadium 2A 2B Juga Kadang-kadang Bisa Dioperasi Setelah Dikasih Proses Menurunkan Besarnya Kankernya Dulu Dengan Diberi Sinar Atau Diberi Kemoterapi Mengecil Baru Bisa Dioperasi Jadi Ini Batasnya Batas Resminya Di 2A Atau Sebelumnya 2A Atau Lebih Kecil Itu Bisa Dioperasi 2B Atau Lebih Besar Itu Gak Bisa Dioperasi Bagian Untuk Pengingat Ini Nomor HP Saya Yang Menerima Jawaban Yang Belum Yang Baru Bergabung Catat Nomor HP Ini Yang Bisa Menerima Jawaban Quiz Hadiahnya Apa Ini Saya Tunjukkan Sebagai Sample Hadiahnya Adalah Boneka Lucu Boneka Lucu Ya Boneka Lucu Yang Akan Saya Kirim Ke Alamat Lengkap Jadi Nanti Pemenangnya Minta Terus Diteruskan Menjadi Memberikan Alamat Lengkap Ini Juara Hadiahnya Untuk Hiburan Hadiah Dua Dan Hadiah Tiga Berupa Bantal Love CISC Ini Love CISC Ya Untuk Tidur Bersama CISC Ya Dengan Membayangkan Dokter Toto Ya Baik Kita Teruskan Ibu Sekalian Semua Kanker Itu Disebabkan Oleh Penyebab Penyebab Ini Kelompok Penyebab Ini Kita Sebut Sebagai Karsinogen Ya Semua Penyebab Kanker Mau Payudara Sama Kepas Sajalah Kanker Apa Saja Cervic Termasuk Nah Karsinogen Sebagai Penyebab Kanker Ini Terdiri Hanya Tiga Kelompok Saja Ini Tiga Kelompok Senyawa Kimia Radiasi Virus Yang Sebagian Besar Sebagian Besan Kanker Disebabkan Senyawa Senyawa Kimia Dan Radiasi Senyawa Kimia Dan Radiasi Sampai Sekarang Sekitar Sekitar Mungkin Hanya Empat Kanker Saja Empat Kanker Saja Yang Dikaitkan Dengan Virus Empat Kanker Saja Yang Dikaitkan Dengan Virus Yaitu Kanker Servik Kanker Nasofaring Kanker Hati Dan Kanker Lambung Empat Kanker Saja Yang Disebabkan Virus Jadi Sebagian Besar Kanker Yang Lain Akibat Senyawa Kimia Dan Radiasi Bapak Dan Ibu Yang Menonton Ingat Senyawa Kimia Dan Radiasi Ada Di Kehidupan Kita Sehari Hati Hati Untuk Kanker Servik Fokusnya Di Virus Ini Ya Bentar Saya kliknya Dulu Ya Ini Adalah Gambaran Virus Ya Gambaran Virus Virus Yang Menyerang Servik Yang Kita Sebut Human Papilloma Virus Human Papilloma Virus Human Papilloma Virus Ini Masuk Kedalam Jalan Lahir Kemudian Menempel Di Servik Menempel Di Servik Ya Paling Banyak Melalui Rute Seksual Ya Jadi Seksual Yang Paling Banyak Jadi Hubungan Suami Istri Yang Paling Banyak Berkontribusi Menjadikan Perempuan Kena Kanker Servik Saya Ulang Ya HPV Ini Penyebab Kanker Servik Ya Dia Akan Menempel Di Servik Ibu-Ibu Sekalian Kapan Menempelnya Saat Hubungan Seksual Saat Hubungan Seksual Ini Rute Seksual Ini Pangling Banyak Ya Jadi Seorang Perempuan Yang Kena Kanker Servik Tentu Yang Terbanyak Bertanggung Jawab Adalah Pasangannya Ketika Berhubungan Seksual Ya Apakah Pasangan Seksualnya Itu Atau Si suami Tadi Harus Laki-laki Yang nakal Tidak Harus Ya Laki-laki Yang Solat Terus Misalnya Kebaktian Terus Ke gereja Tidak ada Perempuan Lain Tetap Istrinya Punya Potensi Ya Bisa Kena Kanker Servik Ya Apa Penyebabnya Karena Penyebabnya Tidak Membersihkan Alat Kelaminnya Dengan Benar Ketika Berhubungan Badan Itu Kuncinya Ya Baik Ibu-ibu Sekalian Human Papilloma Virus Ini Udah Banyak Sampai Sekarang Sebetulnya Sudah Lebih 120 Tipe 120 Tipe Yang Menyerang Yang Terbanyak Ya Yang menyebabkan Terjadinya Kanker Mulut Rahim Adalah Tipe 16 HPV Tipe 16 Dan Dan Tipe 18 Saya Bundurkan Lagi Nah Ya HPV Tipe 16 Dan HPV Tipe 18 Ini Berkontribusi Terbesar Terbesar Untuk Menyebabkan Kanker Servik Kalau Di Prosentase 16 Ini Menyebabkan 50% Ya Penyebabkan Kanker Servik Terkait Dengan 16 Dan 20% Terkait Dengan Yang 18 Sorry Saya Ulang Ya HPV Tipe 16 Sebanyak 50% Terkait Dengan Apa Berkaitan Dengan Terjadinya Kanker Servik Ya Atau Kanker Servik Berkaitan Dengan Yang 16 20 Persen Berkaitan Dengan 18 Jadi Dua Tipe Ini Saja Berkontribusi Sekitar 70 Persen Di Jakarta Pernah Diperiksa Kontribusinya Dua Tipe Ini Adalah 80 Persen Ya Di Jakarta 80 Persen Tapi Angka Dunia Ini 70 Persen Disi Kaitkan Dengan 16 18 Lain 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 Tipe Yang Lain Yang Termasuk High Risk 31 33 45 52 53 Misalnya Begitu Tapi Itu Yang Tambahan Tambahnya Jumlahnya Sekitar 20 30 Persen Baik Sudah Diteliti Ya Dari Angka Ini Ibu Lihat Ya Ini Kanker Servik Disebabkan 100 Atau Hampir Dikatakan Hampir 100% Terkait Dengan HPV Kanker Servik 100% Penyebabnya Adalah HPV Ya HPV Sorry HPV Dimeyebabkan Oleh Menyebabkan Kanker Servik Ini 100% Yang lain-lain Vulva 40% Vagina 60-90% Ya Kutil Kelamen Juga HPV Tapi Yang tipe Low risk Bukan Kanker Yang kanker Servik Yang ini HPV Ingat Tipenya Tadi Yang 16 18 Baik Terus Ya Bagaimana Kan Si virus Tadi Merubahnya Jadi Sama Dengan Peristiwa Kanker Kanker Yang lain Ya Virus Akan Merubah Ini Sel Normal Ya Menjadi Sel Yang rusak Karena Terisi Komponen Inti Daripada Virus HPV Intinya Akan Diganti Atau Terinsersi Masuk Intinya HPV Tadi Masuk Kedalam Intinya Sel Rusak Jadi Jadi Sekarang Sel Serviknya Dipengalui Oleh Virus Inti Virus Respon Badan Bagaimana Nah Inilah Yang Yang Ternyata Kita Harus Ketahui Bersama Ternyata Kalau Perempuan Diserang Oleh HPV Sel Serviknya Ya Sel Serviknya Ini Yang rusak Karena HPV Ini Tidak Menimbulkan Respon Pembentukan Antibody Jadi Infeksi Yang Alami Yang Alamia Dimana HPV Langsung Nempel Di Servik Ternyata Respon Pembentukan Antibody Rendah Ya Tidak Seperti Orang Kalau Kena Virus Influenza Misalnya Atau Virus Apalah Polio Misalnya Respon Pembentukan Antibody Tinggi Lama-lama Orang Membentuk Antibody Antivirus Sehingga Lama-lama Bisa Tahan Pada Servik Tidak Jadi Servik Tidak Menimbulkan Respon Antibody Tapi Kerusakan Yang Terjadi Bagaimana Bisa Menjadi Kanker Tetap Terjadinya Bertahap Jadi Infeksi Pertama Kerusakan Pertama Akan Diikuti Dengan Kerusakan Ketua Ketiga Keempat Oleh Virus HPV Tadi Yang Lama-lama Akan Menjadi Kanker Di Mulut Rahimnya Itu Seperti Terjadinya Kanker Kanker Yang Lain Tapi Ini Penyebabnya Virus Kalau Sudah Kena Kanker Apakah Sorry Kalau Sudah Kena Virus Apakah Langsung Kena Kanker Tidak Jadi Tidak Tidak Bisa Langsung Tapi Melalui Periode Prakanker Ini Prakanker Tadi Yang Gambarnya Mulai Kasar Gambar Kanker Mulut Rahimnya Mulai Kasar Jadi Prakanker Ini Ada Periode Antara Dari Servik Normal Menjadi Servik Yang Kena Kanker Nah Periode Ini Panjang Ibu Paling Pendek Sekitar Tiga Tahun Panjang Sampai Dua puluhan Tahun Panjang Jadi Orang Yang Normal Baru Kena Kanker Setelah Infeksi Virusnya Berjalan Lama Paling Cepat Tiga Tahun Tergantung Jumlah Virus Tergantung Jumlah Virus Dan Daya Tahan Tubuh Secara Umum Dari Orang Tersebut Jadi Jumlah Virusnya Banyak Berjuta Juta Maka Sebentar Aja Perempuan Itu Akan Kena Kanker Jadi Tidak Heran Bahwa Pasien Saya Paling Rendah Usianya 21 Tahun Menghadap Saya Dalam Kena Kanker Servik Tapi Paling Tua Sampai Sekarang Pasien Saya Paling Tua Umurnya 83 Tahun 83 Tahun Datang Ke Saya Dengan Kanker Servik Jadi Lama Periodenya Periode Yang Lama Dari Prakanker Ini Memberi Kesempatan Semua Wanita Untuk Melakukan Screening Screening Apakah Terjadi Perubahan Pada Servik Supaya Kita Tahu Bahwa Orang Ini Bisa Tercegah Menjadi Kanker Jadi Kalau Ibu Ibu Datang Ke Dokter Di Periode Ini Maka Dokter Saya Insyaallah Akan Mengangkat Penyakitnya Dan Ibu Ibu Sekalian Bisa Sembuh 100% Asal 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 Datangnya Di Periode Prakanker Kalau Periode Kanker Ini Stadium 1 2 3 4 Ya Itu Nasib Nasiban Secara Statistis Memang Ada Datang Di Stadium 1 Maka Angka Survival Rate 5 Tahun Kemungkinan Hidup Sampai 5 Tahun Kedepan Stadium 1 Adalah 9 80 Sampai 90 Persen Tapi Ketika Ibu Ibu Datang Di Stadium 4 Harapan Hidup Mencapai 5 Tahun Hanya 10% Ya Ibu Yang Menderita Sakit Sendiri Suami Tidak Sakit Jadi Ibu Yang Harus Kontrol Ya Baik Gejalanya Bagaimana Kalau Perakanker Ini Perakanker Itu Hampir Tidak Ada Gejala Bu Jadi Ibu Tidak Merasa Sesuatu Yang Ah Saya Harus Cepat-cepat Berobat Karena Ada Gejala Perakanker Tidak 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 Nah Ini Harus Teratur Ya Ibu Datang Aja Setahun Sekali Teratur Ke Dokter Dokter Akan Lihat Bagaimana Permukaan Mulut Rahim Ibu Tapi Begitu Kena Kanker Maka Ini Ya Pendarahan Pasca Segama Ketika Berhubungan Badan Dengan Suami Keluar Dara Atau Keluar Keputuian Yang Bau Banget Ya Tidak Sembuh Sembuh Berobat Ke dokter Umum Tidak Sembuh Karena Tidak Pernah Ditengok Mulut Rahimnya Belum Lagi Kalau Sudah Meluas Kemana Mana Ada Ceri Panggul Ada Gangguan Buang Air Besar Buang Air Kecil Ya Dan Seterusnya Ya Jangan Sampai Terjadi Seperti Itu Faktor Risikonya Apa Ibu Mudah Sekali Kena Kanker Perempuan Yang Mudah Sekali Kena Kanker Kalau Menikahnya Terlalu Mudah Kurang Dari 20 Tahun Sudah Menikah Jadi Ibu Sekarang Para Audien Tentu Sudah Menikah Semua Ya Bukan Orang Orang Muda Tapi Kalau Punya Anak Cucu Yang Muda Jangan Dikawinkan Terlalu Mudah Ya Di Atas 20 Tahun Seperti Yang Di Dianjurkan Oleh Undang Kemudian Yang Berhubungan Badan Dengan Banyak Laki-laki Terutama Laki-laki Yang Ketiga Ini Tidak Merawat Kebersihan Alat Kelaminnya Ya Perhatikan Ini Yang Ketiga Tidak Merawat Alat Kelaminnya Membersihkan Dengan Baik Ya Itu Akan Menyebabkan Risikonya Tinggi Ya Tentunya Berhubungan Sek Dengan Laki-laki Yang Punya Pasangan Yang Tidak Bisa Mudah Kena Kanker Wanita Merokok Karena Zat Kimia Di Dalam Merokok Itu Akan Memudahkan Virus Memudahkan HPV Untuk Menebus Dinding Sel Di Serviknya Jadi Jangan Merokok Juga Akan Membantu Kena Kanker Ibu-ibu Sekalian Penanganannya Bagaimana Ini Pencegahannya Edukasi Yang Pertama Ini Saya Kerjakan Ya Kemudian Vaksinasi Sebagai Pencegahan Deteksi Dininya Dengan Paksmir Atau IVA IVA Dilakukan Sesuai Dengan Anjuran Pemerintah Paksmir Ini Dokter Ini IVA Ini Pemerintah Berharap Rakyatnya Tidak Kena Kanker Servik Ibu-ibu Sekalian Bagian Akhir Ini Mencegah Menderita Kanker Servik Bagaimana Caranya Ini Pencegahannya Ya Baca Baik-baik Ini Jaga Mulut Rahim Ya Saya ingat Saya Supaya ingat Jamur Singkatannya Ini Jamur Jaga Mulut Rahim Apa Poinnya Poinnya Ada Tiga Ini Ya Poinnya Ada Tiga Yang Pertama Alat Kelaminnya Harus Bersih Alat Kelaminnya Harus Bersih Pada Waktu Senggama Alat Kelaminnya Harus Bersih Ya Apakah Suaminya Suaminya Saja Tidak Ibu Juga Ibu Dan Suami Harus Bersih Ya Kalau Itu Dilakukan Dengan Rajin Disiplin Maka Barangnya Ibu Di sekitarnya Itu Tidak Ada Virus HPV Ya Barang Ibu Barang Suami Yang Dibersihkan Tidak Ditempeli Oleh HPV Wah Bagus Banget Bersih Ya Bagaimana Cara Bersihnya Nanti Belakangan Yang Kedua Screening Lakukan Screening Ya Deteksi Dini Dengan Iva Tes Atau Dengan Pab Smir Iva Tes Atau Pab Smir Ya Kok Terus Ibu Tanya Dok Ngapain Di Screening Ngapain Pab Smir Ngapain Iva Tes Ingat Tadi Depan Saya Ingatkan Bahwa Ibu Semua Perempuan Tidak Bisa Melihat Serviknya Sendiri Ya Kalau Ibu Sudah bisa Periksa Serviknya Sendiri Melihat Langsung Boleh Tidak 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 Datang Untuk Screening Selama Ibu Tidak Bisa Melihat Serviknya Maka Ibu Harus Datang Ke dokter Untuk Screening Itu yang Kedua Ya Satu Ya Alat Keramin Harus Bersih Saat Senggama Alat Keramin Juga Harus Bersih Tidak Senggama Juga Harus Bersih Ya Supaya Tidak Ditempelin Virus Yang Kedua Lakukan Screening Kalau Dua Ini Ibu Rajin Dengan Dua Ini Rajin Ya Ibu Sudah Sebagian Besar Akan Tercegah Tidak Kena Kanker Servik Dengan Dua Ini Saja Rajin Disiplin Sebagian Ibu Besar Ibu Sebagian Besar Ibu Tidak Akan Kena Kanker Servik Apalagi Kalau Yang Ketiga Ini Dikerjakan Yaitu Vaksinasi Kenapa Saya Ini Taruh Di Nomor Tiga Karena Ini Ada Biayanya Lebih Besar Ya Saat Ini Ya Mudah-mudahan Nanti Anggota DPR Ibu Yanti Ibu Yanti Ini Dobel Yanti Yang Jakarta Maupun Bandung Berusaha Di Tingkat Nasional Agar Vaksinasi Ini Nanti Bisa Untuk Rakyat Semua Dengan Gratis Sekarang Masih Dilakukan Untuk Tingkat Anak-anak Ya Tapi Sudah 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 Perjuangan Yang Besar Sudah Berhasil Para Organisasi Sosial DPR Pemerhati Kanker Berhasil Menggulkan Vaksinasi Gratis Untuk Anak-anak SD Mudah-mudahan Untuk seluruh Rakyat Ibu-ibu Yang Yang Diusia Reproduktif Jadi Tiga Itu Baik Anu Sebagai Bagian Ini Tadi Saya ingatkan Lagi Ini Nomor HP Saya Yang Menerima Jawaban Jangan Nomor Yang Lain Nomor Yang Lain Tidak Saya Terima Jadi Nanti Begini Saya Kasih Pertanyaan Ibu Jawab Sesuai Dengan Pertanyaan Itu Cepat-cepatan Kirim Kesini Pakai WA Ini WA Saya Bisa Ini Mau SMS Tidak Boleh WA Boleh SMS Boleh Tapi Nomor Ini Siapa Yang Duluan Masuk Duluan Masuk Dan Benar Itu Saya Anggap Pemenangnya Duluan Masuk Dan Benar Duluan Tapi Salah Masuk Duluan Masuk Dan Benar Akan Saya Hitung Sebagai Pemenang Ini Cara Mencuci Ibu Sekalian Bagi Yang Belum Menikah Cucinya Memang Seperti Ini Tapi Kalau Yang Sudah Pernah Berhubungan Kelamin Sudah Punya Suami Sudah Pernah Menikah Sekarang Sedang Menikah Juga Maka Begini Harus Dikerjakan Yang Di bawah Ini Jadi Bersihkan Liang Senggama Setiap Kali Mandi Jadi Mandinya Sehari Dua Kali Ya Dua Kali Membersihkan Dengan Apa Dengan Air Mandi Saja Dengan Air Pada Waktu Mandi Gak Usah Pakai Macem Macem Dengan Air Di Kamar Mandi Saja Gak Usah Air Steril Air Di Kamar Mandi Yang Menting Bersih Masukkan Jari Kemudian Ibu Kerok Dengan Ujung Jari Telunjuk Tadi Yang Menting Kukunya Jangan Panjang Kukunya Jangan Panjang Oke Bikit lagi Ini alat-alat Ini untuk Pemeriksaan Screening Tadi Ibu Hanya Dimasuki Oleh Spekulum Ini Ini alat-alat Untuk Mengambil Sample Papsmir Ini caranya Seperti ini Dimasukkan Spekulum Ini Tidak sakit Bu Tidak sakit Bu Walaupun Ini Lokam Ukurannya Bisa Disesuaikan Dengan Punya Ibu Ini Bisa Ukuran S Bisa M Bisa L Ibu Terserah Bisa Dokternya Bisa Mengatur Biasanya Mulai Dengan S Ambil Seperti Ini Hanya Setahun Sekali Bu Kalau Dilakukan Vaksinasi Begini Bu Disuntik Di Lengan Atas Tidak Sakit Yang penting Ibu Datang Ke dokter Saya Mau Vaksinasi Dok Uang Ada Bu Ada Berarti Ibu Nanti Disuntik Bayar Disuntiknya Di Lengan Atas Makanya Bajunya Harus Lengannya Bisa Diangkat Lengannya Seperti Ini Bagaimana Kalau Sudah Terkena Kanker Dokter Ibu Ibu Sekalian Kalau Terpaksa Hidup Ibu Ketemu Dengan Kanker Servik Jangan Panik Tetaplah Tenang Tetap Berusaha Secara Medis Jangan Lupa Teruslah Berdoa Karena Hubungan Ibu Dengan Tuhan Menentukan Bagaimana Nasib Itu Usaha Setelah Terdiagnosis Kanker Jalani Pengobatan Standar Medis Jangan Ke Alternatif Jangan Ke Orang Pinter Hanya Ke Dokter Medis Jangan Sampai Menunda Terapi Keliling Keliling Dulu Kemana Mana Baru Datang Dokter Kelat Jangan Pakai Herbal Karena Herbal Ini Bukan Pengobatan Utama Tapi Pelengkap Boleh Jangan Berpantang Makanan Tanpa Dasar Malah Kena Kanker Ibu Makannya Hanya tahu Tempe Tahu Tempe Ya Ambrog Tambah Ambrog Makan Biasa Saja Kehidupan Bagaimana Penerimaan Kerap Keadaan Lebih Bagus Supaya Ibu Berhasil Pengobatan Ketepatan Kecepatan Kelengkapan Dan Keberhasilan Penanganan Dokter Juga Sangat Berpengaruh Kehidupan Pasca Terapi Kanker Jalani Hidup Seperti Biasa Kontrol Rutin Sesuai Jadwal Seumur Hidup Gak Ada Pantang Makanan Kecuali Dokter Yang Ngomong Perbanyak Suplemen Antioxidan Kemudian Tidak Ada Melakukan Hubungan Sek Itu Gak Ada Aturannya Gak Ada Pantangan Kecuali Dokter Yang Melarang Kemudian Yang Terakhir Hiduplah Dengan Hidup Yang Sehat Gaya Hidup Yang Sehat Gaya Hidup Yang Sehat Ini Yang Utama Adalah Eksersis Secara Teratur Makan Makanan Yang Sehat Minum Jumlah Air Yang Sehat Cukup Dan Sehat Dan Yang Terakhir Kendali Stress Gaya Hidup Sehat Eksersis Teratur Makan Sehat Minum Cukup Dan Kendali Stress Ibu Ibu Sekalian Tadi Sudah Dibuka Pertanyaannya Saya Klik Pertanyaannya Baca Dengan Baik Silahkan Karsinogen Apa Sebagai Penyebabkan Cerservix Jelaskan Dengan Singkat Ingat Yang Membedakan Dengan Jawaban Adalah Jelaskan Dengan Singkat Pasti Berbeda Nanti Langkah Apa Untuk Menjegah Tidak Terkenakan Cerservix Jelaskan Dengan Singkat Jelaskan Dengan Singkat Akan Membedakan Jawaban Pasti Upaya Apa Saja Yang Termasuk Gaya Hidup Yang Sehat Yang Terakhir Tadi Ibu Ibu Sekalian Hanya Diminta Menjawab Satu Soal Satu Soal Saja Pilih Satu Dua Tiga Hanya Satu Soal Saja Gak Usah Dijawab Semua Kalau Ibu Menjawab Semua Saya Anggap Salah Ibu Milis Satu Soal Ini Mana Yang Paling Di Yakini Benar Tulis Jawabannya Segera Ke Nomor Tadi Dari Sekarang Baik Ini Nomor Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada JISC Yang Memberi Kepertayaan Pada Saya Terima Kasih Pada Teman Teman Yang Memperhatikan Nanti Respon Jawabannya Ya Akan Saya Nilai Setelah Saya Buka Nomor HP Saya Yang 404 Ini Ya Mohon Maaf Bila Apa Yang Saya Sampaikan Kurang Berkenan Kalau Kurang Tajam Nanti Bisa Ditanya Ya Setelah Belum Di On Belum Di On Mbak Fani Belum Di On Oke Dokter Toto Terima Kasih Untuk Pemaparan Materinya Yang Luar Biasa Dok Ini Benar Benar Memberikan Kita Satu Awareness Sahabat CISC Bapak Ibu Semua Bahwa Kanker Servis Itu Bisa Dicegah Dengan Langkah-langkah Yang Tadi Dokter Toto Sudah Sampaikan Diantaranya Jamur Biasanya Aku Jamur Aku Makan Tapi Kali Ini Jamurnya Yang Dari Dokter Toto Adalah Menjaga Mulut Rahim Terus Tadi Kita Sudah Diajarkan Bagaimana Cara Membersihkan Organ Intim Kita Supaya Tetap Terjaga Kebersihannya Oke Sahabat-sahabat CISC Bapak Ibu Ini tampaknya Sedang serius Semuanya Mencoba untuk Memberikan jawaban Yang benar Jawaban yang Paling cepat Yang dikirimkan Ke nomor Handphone-nya Dokter Toto Bisa Bisa pakai SMS Bisa pakai WA Untuk Itu Fani ulang Lagi Nomor Handphone-nya Beliau Oke Nomor Handphone-nya Dokter Toto Tadi Sudah Kita Share Juga Kepada Sahabat-sahabat CISC Di Kolom Chat Nah Nomor Handphone Beliau Bukan Yang 0 12 Yang Beliau Berikan Untuk Tempat Memberikan Jawaban Dari Sahabat CISC Semua Tapi Nomor Handphone-nya Adalah 0815 9986 404 Fani ulang Nomor Handphone Dokter Toto Dimana Sahabat CISC Bapak Ibu Semua Bisa Mengirimkan Jawaban Dari Tiga Pertanyaan Tadi Ke Nomor 0815 9986 404 Jangan Lupa Tuliskan Namanya Siapa Dan Asalnya Dari Mana Oke Terima Kasih Dokter Toto Untuk Materinya Sangat Bermanfaat Buat Kita Semua Nah Sahabat CISC Sambil Sahabat CISC Mengirimkan Jawaban Dari Kuis Yang Sudah Disampaikan Oleh Dokter Toto Ya Fani Akan Hadirkan Di Tengah Tengah Sahabat CISC Survivor Kanker Servix Untuk Berbagi Cerita Bersama Di Pagi Hari Ini Dan Harapannya Sharing Yang Diberikan Oleh Sahabat Kita Akan Menjadi Sebuah Pelajaran Berharga Dan Membuat Kita Untuk Semakin Waspada Baik Baik Untuk Itu Di Kesempatan Siang Hari Ini Karena Sudah Pukul 10 Lewat 54 Hampir Pukul 11 Fani Boleh Bilang Siang Hari Ini Fani Akan Undang Sahabat CISC Yang Sudah Bersedia Untuk Berbagi Cerita Pada Pagi Hari Ini Jangan Kemana Mana Karena Setelah Kita Dengarkan Sharing Dari Dua Sahabat CISC Yang Luar Biasa Kita Akan Langsung Dan Nanti Dokter Akan Memberikan Pengumuman Siapakah Yang Menjadi Pemenang Dan Mendapatkan Hadiah Kenangan-kenangan Khusus Dari Dokter Toto Dalam Acara Support Group Kanker Dengan Topik Pencegahan Kanker Servis Baik Untuk Itu Di Kesempatan Siang Hari Ini Fani Akan Hadirkan Di Tengah-tengah Sahabat CISC Semua Ada Dua Orang Yang Pertama Adalah Mbak Rista Hai Mbak Rista Selamat Pagi Mbak Rista Ada Dimana Selamat Pagi Hai Apa Bersambung Bersambung Mbak Mbak Rista Mbak Di Rumah Mbak Rista Sudah Hadir Fani Akan Undang Satu Lagi Untuk Bersama-sama Berbagi Cerita Dengan Sahabat Sahabat CISC Fani Undang Ibu Endang Hai Ibu Endang Where Are You Oke Ibu Endang Ibu Endang Aku Belum Dengar Suaranya Kita Coba Bu Endang Kita As to Unmute Audionya Bu Aku Sudah Klik Bu Endang Boleh Klik Juga Audionya Yes Oke Selamat Pagi Pagi Fani Pagi Semua Teman-teman Oke Ada kata Pempatah Yang mengatakan Tak kenal Maka Tak sayang Betul Ya Begitu Kami Persilahkan Kepada Mbak Rista Dan juga Mbak Endang Untuk Memperkenalkan Diri Terlebih Dahulu Kepada Sahabat CISC Silahkan Aku dulu ya Aku dulu Assalamualaikum Sahabat CISC Selamat pagi Assalamualaikum Sahabat CISC Selamat pagi Dr. Toto Selamat pagi Ibu Arianti Baranguri Nama saya Rista Adityawati Usia 46 tahun Saya Survivor Kanker 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 Sekarang Mbak Eh Assalamualaikum Sahabat-sahabat CISC Salam Kenal Selamat pagi Bu Arianti Dr. Toto Nama saya Lengkapnya Kayak laki-laki Untung Endang Suryani Tapi biasa Dipanggil Endang Usia saya 54 tahun Saya Survivor Kanker 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 Baru 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 Mbak Rista Seniornya Mbak Endang Berarti Betul Pasti Sahabat-sahabat CISC Pengen Dengar Tadi Dr. Toto Sudah Menceritakan Tentang Kanker 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 Mbak Rista Dan juga Mbak Endang Apa sih Gejala yang dirasakan Di awal-awal Sebelum Terdiagnosa Sebagai Kanker Kanker Silahkan Mbak Endang Dulu Barangkali Aku ya Keputihan Keputihan Bening Dan tidak Berbau Tapi dia Di luar Jadwal Siklus Men Saya pikir Biasanya Itu kayak Tanda-tanda Moment Dilanjutkan Dengan Pendarahan Men Seperti Biasa Tapi Jumlahnya Banyak Tapi Perlahan-lahan Lama-lama Pendarahan Jadinya Pendarahan Hebat Sampai HB saya Tinggal 2,6 Saat saya Ke rumah sakit Pertama Pendarahan Keputihan Pendarahan Langkah Waktunya Lama Keputihan Itu bisa 3-4 Bulan Baru itu Pendarahan Jadi awal-awal Tidak langsung Pendarahan Cuma Keputihan Sampai Keputihan 3 bulan Baru Dilanjutkan Dengan Pendarahan Mau tanya Sedikit Mbak Endang Keputihannya Apakah Berbau Atau Biasa 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 Bening Kayak Air Kencing Kayak Air Seni Bening Tidak Bau Jadi Dicium Tidak Bau Berarti Bukan Kanker Bukan Penyakit Saya Mungkin Sama Teman-teman Jadi Kalau Berpikirnya Kalau Keputihan Yang Tidak Bau Itu Bukan Penyakit Saya Pikir Mau Menopause Dulu Minum Jamu Sempat Minum Jamu Lama Jadi Seolah-olah Kayak Normal Normal Aja Kok Gak Ada Yang Harus Dihawatirkan Cuma Dek-dekannya Terjadi Pendarahan Bahkan Sampai HB-nya Turun Sampai Turun Drastis Perlahan Berat Badan Mulai Turun Berat Badan Turun Terus HB Rendah Berarti Yang Tadi Doktor Toto Sudah Sampaikan Ciri-cirinya Kurang Lebih Seperti Itu Yang Dialami Mbak Endang Sama Seperti Itu Kita Sekarang Bergeser Ke Mbak Risa Nah Mbak Risa Gejalanya Apa yang Mbak Risa Rasakan Apakah Sama Atau Ada Satu Dua Hal Yang Berbeda Dengan Mbak Endang Silahkan Mbak Risa Baik Gejala Yang Saya Rasakan Adalah Keputihan Tidak Berbau Haid Tidak Pada Jadwal Tidak Jadwal Itu Harusnya Tanggal Sekian Kok Ini Tidak Di Tanggal Itu Tidak Tidak Pada Siklusnya Darah Banyak Datang Bulan Dan Yang Membuat Saya Curiga Pada Waktu Berhubungan Suami Istri Meluarkan Bercak Darah Nah Disitu Saya Langsung Shock Sudah Curiga Langsung Langsung Saya Memerisakan Diri Ke Dokter Kandungan Di Dokter Kandungan Disarankan Pab Smir Pab Smir Sudah Keluar Saya Ternyata Harus Biopsi Disitu Ada Penjelasannya Bahasa Dokter Aku Kurang Mengerti Di Diharuskan Biopsi Dari Hasil Biopsi Sudah Keluar Saya Direjuk Ke Spesialis Onkologi Disitu Positif Saya Kanker Servik Jadi Buat Sahabat CISC Bapak Ibu Para Partisipan Yang Sedang Mendengar Kalau Menemukan Gejala Gejala Yang Tidak Biasa Yang Dialami Jangan Sungkan Untuk Melakukan Yang Seperti Mbak Risa Tadi Lakukan Saya Kebetulan Saya Kebetulan Sudah Sudah Lama Saat Saya Sakit Kemarin Itu Saya Sudah 15 Tahun Hidup Sendiri Sudah Berpisah Sama Suami Jadi Ternyata Saya Pikir Dulu Saya Rajin Patnir Waktu Saat Ada Suami Begitu Tidak Ada Suami Saya Pikir Untuk Apa Pemeriksaan Itu Saya Takutnya Malah Dipriksa Periksa Malah Jadi Penyakit Tapi Ternyata Meskipun Hidup Sendiri Sudah Lama Sel Kansernya Itu Tetap Bekerja Terus 15 15 Tahun Kemudian Jadi Kanker Servis Itulah Yang Tadi Disampaikan Sama Dokter Toto Bahwa Kanker Itu Berproses Tidak Tiba-tiba Dia datang Begitu Aja Jadi Buat Sahabat CEC Juga Yang Sendirian Eh Jangan Salah Mbak Endang Menceritakan Bahwa Sendiri 15 Tahun Tapi Ternyata Hadiah Itu Datang Mbak Endang Aku Pengen Tahu Dan Sahabat CEC Pengen Perasaan Apa Yang Waktu Itu Datang Ketika Dokter Bilang Bahwa Mbak Endang Mbak Rista Adalah Kanker Servis Hasil Dari Pemeriksaan Dokter Silahkan Mbak Endang Siapa dulu Mbak Endang Boleh Rista Dulu Gak Apa Oke Mbak Rista Kalau Gitu Yang Duluan Saya Pada Waktu Itu Syok Banget Saya Merasa Malu Sedih Takutan Sampai Saya Marah Kepada Suami Sampai Saya Marah Kepada Allah Kenapa Saya Marah Pada Suami Karena Setahu Saya Kanker Servis Tertular Melalui Hubungan Seksual Jadi Saya Sudah Menuduh Yang Enggak Enggak Pasti Gara Kamu Diluar Karena Gak Mungkin Kalau Saya Saya Di rumah Terus Gitu Tapi Untungnya Saya Cepat Sadar Atas Semua Pikiran Buruk Pada Waktu Itu Langsung Saya Mohon Maaf Sama Suami Mohon Ampun Pada Allah Karena Karena Semua Terjadi Adalah Kendak Allah Yang Harus Saya Terima Dengan Ikhlas Yang Bikin Saya Jadi Kuat Juga Kalau Saya Begitu Difoniskan Kanker Servis Belum Fonis Waktu itu Ibu Ini Suspeknya Kanker Servis Baru Dibilang Gitu Saya Saya Gak Mikir Kanker Servis Itu Macem-macem Saya Gak Kepikir Saya Hanya Ingat Itu Juppe Kanker Servis Itu Gak Lama Kemudian Meninggal Jadi Saya Langsung Mikirnya Gini Saya Tinggal Berapa Bulan Lagi Dulu Saya Ingat Juppe Itu Waktu Difoniskan Kanker Servis Masih Seger Masih Bisa Jalan-jalan Masih Bisa Jalan Sementara Saat Saya Difoniskan Kanker Servis Itu Saya Sudah Tidak Bisa Bangun Dengan Kondisi Yang Sudah Parah Jadi Saya Berpikir Gini Berarti Umur Gue Gak Bukin Juppe Yang Masih Sehat Aja Gak Sampai Satu Tahun Sudah Lewat Berarti Kalau Gue Mungkin Tinggal Hitungannya Bulan Dulu Mikirnya Gitu Jadi Saya Gak Berpikir Kalau Saya Bisa Akan Surve Sampai Sekarang Ternyata Alhamdulillah Mbak Endang Mbak Rista Pagi ini Bisa cerita Sama semua Sahabat-sahabat CISK Partisipan Yang hadir Pada hari ini Bahwa Hei Aku Sehat Aku Gak Apa Kita Juga Pengen Tahu Ketika Setelah Selesai Terdiagnosa Sebagai Kanker Servis Pengobatan Apa Yang Mbak Rista Dan Mbak Endang Jalani Apakah Ada Operasi Apakah Ada Kemoterapi Atau Mungkin Radioterapi Terus Aku Juga Pengen Tahu Dan Sahabat-sahabat CISK Lain Juga Pasti Pengen Tahu Ada Gak Efek Sampingnya Dari Tindakan Tindakan Pengobatan Yang Dilakukan Terus Bagaimana Caranya Mbak Rista Sama Mbak Endang Menghadapi Efek Samping Yang Datang Setelah Proses Pengobatan Mungkin Kita Bisa Mulai Dari Siapa Ini Dari Mbak Endang Barangkali Atau Mbak Rista Lagi Boleh Silahkan Senior Oke Mbak Rista Senior Silahkan Aku Hanya Melakukan Operasi Radikal Yaitu Pengangkatan Servik Rahim Kedua Indung Telur Dan Kelenjar Getah Bening Yang Ada Di Perut Bagian Perut Nah Setelah Itu Dari Hasil PA Operasi Tidak Ada Penyebaran Jadi Saya Oleh Dokter Saya Tidak Menyarankan Kemong Dan Radiasi Dan Tidak Mengkonsumsi Obat Sampai Hari Ini Jadi Operasi Secara Radikal Aku Pengen Tanya Lagi Ada Enggak Efek Samping Dari Operasi Yang Dilakukan Oleh Mbak Rista Efek Samping Kalau Sekarang Sekarang Ini Ya Suka Senut-senut Di daerah Deket Itu Suka Tapi Aku Pikirkan Itu Timbul Lagi Aku Pernah Cek Itu Bukan Bu Itu Hanya Dari Apa Ya Karena Disayat Terus Sekarang Aku Efeknya Tidak Ada Rasa Berkemih Oke Tidak Ada Rasa Berkemih Terus Kalau Mau Mau Pipis Mau Pipis Ya Aku Pipisin Aja Aku Udah Tau Misalnya Eh Ini Udah Lama Aku Udah Harus Pipis Gitu Sama Minumnya Harus Banyak Memang Udah Alarmnya Dari 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 Sendiri Aja Udah Ada Alarm Oke Oke Jadi Itu Efeknya Sahabat CISK Tapi Tidak Semua Kayak Aku Jangan Takut Maksudnya Jangan Takut Seperti Itu Tidak Semua Seperti Aku Setiap Orang Punya Pengalaman Yang Berbeda Beda Nah Inilah Pengalaman Dari Ada Pengaruh Terhadap Keinginan Untuk Berkemih Sekarang Mbak Endang Junior Gimana Mbak Endang Mbak Endang Melewati Tahap Proses Pengobatan Apa Aja Kalau Aku Mungkin Yang Mehek Mehek Aku Ngelewati Semua Jadi Karena Aku Pendarahan Hebat Terus Menerus Translusi Totalnya Lebih Dari 60 Kantong Selama 4 Bulan Lebih Dari 60 Kantong Translusinya Itu Karena Pendarahannya Pendarahan Hebat Terus Menerus Dan Tidak Ada Obat Yang Bisa Lagi Untuk Menghentikan Pendarahan Jadi Langsung Dokter Menyarankan Ini Harus Diradiasi Karena Katanya Padahal Pasien Kanker Sertik Yang Bisa Untuk Menghentikan Pendarahan Hanya Radiasi Maka Dilakukan Radiasi Sebanyak 5 Kali Waktu Itu Masih Dirawat Masih Dirawat Dilakukan Radiasi Emergensi Namanya Radioterapi Emergensi Sebanyak 5 Kali Nah Itu Pendarahan Berhenti Tapi Untuk Ternyata Untuk Melanjutkan Radiasi Itu Panjang Sampai 3 Bulan Jadi Kata Dokter Yaudah Ini Kalau Nunggunya Kelamaan Diisi Dengan Kemo Aja Jadi Saya Jalanin Kemo Yang Per Kemonya Itu 2x24 Jam 2x24 Jam Ya Betul Itu Untuk Teman-teman Saya Dulu Diingatkan Sama Dokter Saya Jadi Kadang-kadang Kita Yang Nganterin Pendampingnya Beda-beda Orangnya Nah Itu Saya Disuruh Bikin Buku Jadi Ditulis Keluhan Kita Apa Nanti Begitu Ketemu Dokter Dibacain Kadang-kadang Kalau Begitu Ketemu Dokter Udah Lupa Blank Semua Keluhannya Hilang Itu Dibacain Sampai Semua Obat Dikatet Dan Sampai Sampai Sekarang Saya Punya Kopi Resep Obat Chemo Saya Masih Ada Wow Luar biasa Sejarahnya Baru Setelah itu Saya Melanjutkan Radiasi Di Tengah-tengah Radiasi Habis Saya Ngedrop Lagi Transusi Lagi Transusi Lagi 15 kantong Itu Yang terakhir Transusi 15 kantong Nah Itu Kan Saya Sudah Bolak-balik Selama Chemo Itu Setiap Chemo Saya Transusi Nginep Jadi Orang-orang Chemonya Misalnya Kalau Dua Hari Dua Malam Kalau Saya Jadi Saya Satu Minggu Karena Saya Mesti Perbaikan Dulu Karena Transusi Dulu Nah Selama Proses Radiasi Itu Kalau Orang-orang Masih Bisa Jalan Enak Kalau Saya Masih Pakai Kursi Roda Bahkan Lebih Sering Itu Pindah Dari Tempat Tidur Rumah Sakit Pindah Ketempat Tidur Radiasi Karena Masih Dirawat Memang Benar-benar Ngedrok Banget Gitu Efeknya Banyak Banyak Efeknya Banyak Jadi Mbak Endang Kalau tadi Mbak Rissa Kan operasi Jadi Kalau Mbak Endang Radioterapi Di sinar Radiasi Luarnya 25 kali Radiasi Dalam 4 kali Luar 25 kali Dalam 4 kali Aku Pengen Tanya Efeknya Apa Yang dirasakan Sama Mbak Endang Karena Saya Jalanin Kemo Radiasi Efeknya Banyak Susah Untuk Makan Jadi Nah Itu Bagusnya Gini Kebetulan Waktu Saya mau Kemo Itu Ketemu Temen Sharing Gitu Kan Terus Dimasukin Ke grup Komunitas Nah Kayaknya Ke CISC Ginka Dimasukin Ke situ Akhirnya Saya pas mau Kemo Saya punya Persiapan Jadi Waktu itu Dikasih Tahu Kalau mau Kemo Anggap lagi Infusan Biasa Gak ada Masalah Makan Aja Semua Boleh makan Gak ada Dipantang Pantang Jadi Saya Selama Kemo Jadi Teman-teman Saya Pada Teler Saya Kemo Sambil Makan Dua hari Saya Kemo Sambil Makan Memang Setelah Pulang Tiga hari Memang Gak bisa Makan Tapi Setelah Itu Kembali Normal Bisa Makan Tapi Memang Berat Badan Saya Turun Sisa 45 Kilo Oke Dari 68 Ada efek Menurun Berat Badan Mbak Aku Sempat Dengar Katanya Efek Dari Penginaran Dalam Itu Ada yang Mengecil Iya Betul Nah Boleh Donng Diceritain Yang Mengecil Itu Apa Jadi Sahabat CSC Pada Tahu Semuanya Kan Memang Gak Semua Tidak Semua Pasien Kanker Servik Yang Diradiasi Dalam Itu Akan Mengalami Penyempitan Di Liang Paginanya Nah Pada Orang-orang Tertentu Dia akan Mengalami Penyempitan Seperti Saya Mengalami Penyempitan Hingga Akhirnya Dokter Bilang Itu Hanya Satu Bolpen Jadi Saya Kalau Mau Kontrol Saya Suka Stres Sendiri Aduh Besok Kontrol Gimana Jadi Saya Kalau Mau Kontrol Apalagi Mau USG Dalam Saya Stres Kalau Mau USG Dalam Karena Biasanya Kalau Pulang Dari USG Dalam Saya Nggak Bisa Duduk Di Jalan Saya Naik Basway Di Jalan Tidak Berdiri Pipis Harus Berdiri Karena Mengecil Yang Menjadi Satu Ukuran Pulpen Kan Apa Pinsil Mungkin Sepidol Sejari Sejari Nah Sahabat CSC Dengar Jadi Ada Efek Yang Dirasakan Tapi Makan Harus Terus Makan Ada Kalau Radiasi Itu Biasanya BAB Jadi Satu Hari BAB Bisa Sampai 20 Kali Di 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 Bisa Sambil Karokean Lagu Metallica Kok Bisa Kenapa Bisa Bisa Tapi Memang Sakit Tapi Sakitnya Terus Jadi Hanya Saat BAB Sakit Tapi Setelah Itu Sakit Sakit Biasa Wajar Oke Jadi Ini Adalah Pelajaran Bersama Untuk Kita Semua Ya Dan Tentunya Mencegah Itu Lebih Baik Daripada Mengobati Seperti Yang dokter Toto Sudah Sampaikan Nah Sekarang Aku Pengen Tanya Kan Pastinya Ketika Terdiagnosa Ada Rasa Hancur Sedih Mungkin Juga Marah Kenapa Saya 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 Pernah Minta Dok Mati Sama Dokter Jangan Kalau Gitu Hari ini Gak Ketemu Jangan Nah Kita Mau dengar Juga Gimana Dukungan Keluarga Yang Diberikan Kepada Mbak Risa Dan juga Mbak Endang Silahkan Mbak Risa Boleh Cerita Dukungannya Seperti Apa Yang Didapatkan Dari Keluarga Setelah Tadi Marah Marah Gitu Sama Suami Pengen Tahu Dukungan Seperti Apa Dukungannya Dari Suami Dari Anak Anak Itu Besar Sekali Kepada Saya Sampai Ya Gak Bisa Diomongin Dengan Kata Kata Gitu Itu yang Membuat Saya Lebih Kuat Semangat Dan Bahagia Sampai Sekarang Dukungan Dari Keluarga Anak Anak Gimana Mbak Risa Anak 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 Kebetulan Saya Tiga Laki Laki Semua Sudah Besar Yang dua Sudah Kerja Yang Terakhir SMA Kelas Tiga Ya Mereka Merangkul Saya Supaya Mama Harus Kuat Mama Gak Boleh Mikir Bahwa Apa Itu Akan Menuju Ke Kematian Maksudnya Gimana Kata Pokoknya Mama Harus Kuat Itu Yang Bikin Yang Bikin Saya Yang Kalau Udah Ingat Ini Pokoknya Mereka Lebih Jadi Saya Lebih Mendengar Anak Anak Sebenernya Lebih Mendengar Apa Yang Anak Anak Saya Omongin Jadi Tiga Jagoan Ini Support Yang Luar Biasa Diberikan Kepada Mamanya Suami Gimana Mbak Risa Suami Suami Juga Gak Menjauh Malah Dia Yang Apa Kamu Gak Usah Mikir Ini Kita Namanya Bertemu Dari Awal Dari Nol Sampai Kesini Sudah Susah Senang Kita Tanggung Bersama Terus Ada Drama Tapi Itu Benar Makanya Kalau Cerita Gini Suka Bicara Bikin Mewek Suka Bikin Ingat Lagi Tapi Senang Banget Ketemu Mbak Risa Pagi Ini Selalu Cantik Mbak Risa Ini Beneran I Senang Makanya Aku denger Cita Mbak Risa Pagi ini Jadi Dukungan Keluarga Itu Penting Membuat Badan Membuat Menjadi Kembali Kuat Dan Strong Nah Kalau Mbak Endang Gimana Setelah 15 Tahun Tiba-tiba Hadiah Datang Ting Dukungan Keluarganya Aku Pengen Tau Seperti Apa Mbak Enang Luar Biasa Jadi Kan saya Tidak punya Anak Saya punya Adik Dua Laki-laki Dan Perempuan Jadi Mereka Berdua Yang selalu Ada Untuk Saya Ada Kakak-kakak Saya Juga Dan Tapi Yang utama Mereka Berdua Yang Kasih Dukungan Saya Luar Biasa Baunya Kalau Risa Mungkin Tidak Ngalamin Yang Namanya Bau Kayak Bau Bangke Berapa Lama Aku Tidak Ngalamin Kalau Saya Ngalamin Bau Saya Sendiri Ngiumnya Saya Muntah Muntah Terus Karena Baunya Bukan Main Tapi Yang Saya Salud Adik-adik Saya Yang Gantiin Tempers Kan Saya Tidur Terus Jadi Yang Mereka Yang Gantiin Saya Tempers Nyebokin Saya Saat Saya BAB Itu Mereka Gak Pernah Bilang Owe Gak Pernah Bilang Apa-apa Dan Mereka Masih Tetap Yang Merangkul Saya Jadi Kalau Saya Kadang-kadang Mau Minta Miring Kanan Kan Bersih Dibantuin Miring Kanan Miring Kiri Itu Mereka Suka Ngelus Meluk Saya Padahal Baunya Itu Setengah Matil Asli Saya Sendiri Itu Nyium Baunya Sampai Saya Tahan Nyium Baunya Tapi Mereka Ada Di Sebelah Saya Kadang-kadang Nyuapin Saya Sambil Makan Pula Mereka Mau Gitu Gak Gak Pernah Bilang Jangan Kesini Bau Enggak Gak Bau Dan Mereka Terlalu Bilang Dilakukan Karena Cinta Iya Mbak Fani Anak-anak Juga Aku Gak Nyangka Mbak Fani Maaf Tambah Itu Waktu Itu Habis Operasi Kita Gak Bisa Apa-apa Aku Masih Pakai Teter Pulang Masih Ngerasain Sakit Itu Anak-anak Gak Nyangka Banget Anak Laki Lagi Itu Mau Bantuin Mandi Jadi Bergantian Dari Suami Gantian Yang Lagi Sempetnya Siapa Itu Sampai Gak Nyangka Aja Luar Biasa Perjuangannya Mbak Risa Dan keluarga Mbak Endang Juga Support Dari Adik Kakak Mungkin Juga Sahabat-sahabat Teman-teman Gitu Saat Pendarahan Itu Yang Tahu Darahnya Seperti Apa Adik-adik Saya Apalagi Adik Yang Lelaki Jadi Saat Keluar Darahnya Banyak Dia Langsung Pasang Pampers Baru Di Bawahnya Dia Tarik Pampers Yang Kotor Itu Dia Tarik Saya Gak Pernah Boleh Lihat Dia Sambil Lihat Sambil Belang Astagfirullah Lihat Lagi Astagfirullah Itu Yang Saya Langsung Gini Aduh Pasti Banyak Sampai Dia Berucap Astagfirullah Kan Pasti Banyak Tapi Saya Salud Mereka Seperti Itu Maksudnya Biarpun Bau Biarpun Kondisi Saya Mereka Tetap Ranggul Saya Saya Di rumah Itu Mereka Tidur Di Kasur Di Bawah Saya Seperti Saat Di rumah Sakit Stand By Demi Kak Tercinta Itulah Namanya Keluarga Luar Biasa Mbak Rista Aku Ada Pertanyaan Titipan Dijawabnya Singkat Aja Mbak Rista Oleh Teman Melalui Chat Ke Saya Jadi Jangan khawatir Sahabat-sahabat CISC Pas ke operasi Alhamdulillah Hubungan Suami Isri Tetap Bisa Berjalan Dengan Normal Baik Kita Masih Pengen Ngobrol Tapi Waktu Jua Yang Membatasi Untuk Itu Aku Minta Kepada Mbak Rista Dan Mbak Endang Untuk Memberikan Pesan-pesan Kepada Sahabat-sahabat CISC Bapak Ibu Partisipan Pada Support Grup Kangka Hari Ini Apa Yang Mau Disampaikan Mungkin Mbak Rista Silahkan Mbak Rista Baik Pesan saya Kepada Yang Sehat Harus Rajin Deteksi Dini Seperti Paksmir 6 bulan Sekali Atau Satu Tahun Sekali Tes IPA Dan Melakukan Vaksin HPV Mohon Maaf Untuk Yang Belum Menikah Tetapi Sudah Melakukan Hubungan Suami Istri Sebaiknya Melakukan Paksmir Untuk Pencegahan Dini Bagi Orang Tua Juga Yang Mempunyai Anak Perempuan Dianjurkan Anaknya Vaksin HPV Dan Bila Terjadi Sesuatu Yang Mencurigakan Pada Diri Kita Pada Alat Kemanitaan Kita Segera Perisalah Ke Dokter Jangan Ditunda Tunda Jangan Berobat Yang Lain Pesan Saya Terakhir Untuk Yang Sudah Terkena Kanker Servis Jangan Berkecil Hati Harus Kemangat Bahagia Karena Kanker Bukan Akhir Dari Segalanya Yes Kanker Bukan Akhir Dari Segalanya Sekarang Mbak Endang Mau kasih Pesan Apa Pesan Saya Buat Utamanya Buat Teman Teman Yang Masih Berjuang Lagi Berjuang Dan Setelah Berjuang Ternyata Kok Mesas Kok Ada Lagi Jangan Putus Asa Karena Segala Sesuatu Pasti Akan Ada Jalannya Karena Saya Sendiri Mengalami Setelah Kloset Tretmen Selkanker Masih Ada Ada Lagi Pembesaran KGB Tapi Dokter Balik Lagi Dokter Bila Sudah Happy Jangan Mikir Macem Semangat Jangan Kendor Saya Lakukan Itu Happy Bikin Diri Sendiri Happy Apapun Rasanya Setelah Itu Alhamdulillah Memang Selkankernya Bersih KGB Tidak 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 Perubahan Menghilang Begitu Saja Jadi Kuncinya Semangat Jangan Kendor Bikin Diri Sendiri Happy Apapun Rasanya Sakit Tidak Enak Sudah Pasti Tapi Kita Pilihan Ada Di tangan Kita Sendiri Mau Sehat Atau Tidak Mau Pengobatannya Berhasil Atau Tidak Bikin Diri Sendiri Happy Apapun Rasanya Terima kasih Mbak Risa Dan juga Mbak Endang Yang sudah bersedia Berbagi cerita Kepada kita semua Sahabat-sahabat KISK Bapak Ibu Partisipan Di support Grup Kanker Hari ini Pelajaran Berharga Banyak kita Dapatkan Dan pada Pagi hari ini Banyak Yang kasih Dukungan Buat Mbak Risa Sama Mbak Endang Terima kasih Juga Yang Dice Tidak Bisa Balas Satu-satu Terima kasih Untuk sharingnya Kalau ada yang mau tanya soal makanan Bisa Tanya di grup Ada saya juga Betul Nanti kita bisa lanjut ya Di grup ya Untuk chat-chat dan seterusnya Terima kasih Mbak Risa Dan juga Mbak Endang Yang sudah bercerita Di pagi hari ini Kepada kita semua Oke Sahabat KISK Pasti juga Semua sudah penasaran nih Aku tadi melihat Sudah banyak Yang ketik-ketik Di kolom chat Mau bertanya Dan mau Dijawab langsung Oleh Dokter Toto Nah Untuk itu Kembali kita Akan hadirkan Dokter Toto Hai dokter Apakah bisa Kembali bergabung Sudah Oke Dokter Ini sudah Tidak sabar dok Banyak yang bertanya Di kolom chat Nah Fani akan bacakan Pertanyaannya Kepada dokter Mohon dijawab ya dok Oke Ini tadi ada pertanyaan Pertama sekali Dari Ibu Susanti Pagi dok Pengangkatan rahim Jika terkena CA cervix Stadium berapa? Tadi kayaknya sudah kita jawab ya dok ya Sampai dengan 2A Sampai dengan 2A Sampai dengan 2A Kadang-kadang Orang Memodifikasi 2B bisa diangkat Tapi dikecilin dulu Dengan pemberian kemoterapi Atau diradiasi Baru dioperasi Tapi kalau yang tanpa Pemberian kemoterapi Atau radiasi Itu sampai dengan 2A Bisa dikerjakan Oke Terus dok Apakah miung bisa berubah menjadi CA? Enggak Enggak Jadi Kanker yang Yang mengaitkan otot rahim Namanya Sarkum Leomio Sarkum Itu penyebabnya berbeda dengan miung Jadi bukan lanjutan dari miung Berbeda Baik Terima kasih dokter Ibu Susanti Semoga sudah menjawab ya Oke Pertanyaan berikutnya Dok Kalau sudah vaksin lengkap 3 kali Apakah perlu diulang Untuk beberapa tahun ke depan Atau seumur hidup Hanya sekali Pertanyaan dari Ibu Yanti BCS nih dok Silahkan dokter Penelitiannya ongoing Jadi Sambil diteliti Sambil dipasarkan Vaksinnya ini Jadi sampai dengan tahun Diteliti sampai tahun ke-12 Ini kadar Yang berada di dalam darah Antibody yang di dalam darah Itu masih bisa Meng-cover Pencegahan terhadap Kejadian kanker Ya Tapi sampai dengan tahun ke-12 Nanti tahun ke-13 bagaimana 14 bagaimana Ya tunggu nanti laporan Laporan penelitian Jadi sampai dengan tahun ke-12 Suntikan Tidak perlu diulang Batasnya cuma itu dulu Sedang diteliti lanjutannya Sambil jalan Mudah-mudahan seumur hidup Mudah-mudahan seumur hidup Amin Mudah-mudahan Tidak perlu diulang lagi ya dok ya Baik Terima kasih dokter Ibu Yanti Sudah terjawab Ya Dan dokter Di pagi ini Jadi sebenarnya Tidak hanya partisipan Melalui Live Zoom Pada pagi ini Tapi juga ada beberapa Partisipan yang juga Menyaksikan langsung Melalui streaming Youtube dok Nah ini ada pertanyaan Dari peserta yang Menyaksikan melalui Streaming Youtube Dari Bapak Irawan Teja Wardana Apa gejala awal Kanker cervix Nah kalau ini Kita sudah jelaskan ya dok ya Di materi Sudah terjawab Kemudian dari Ibu Megawati Wijaya Saya pikir Untuk penekanannya Untuk Bapak Jangan menunggu Ada gejala Jadi istrinya Istrinya Atau siapapun Yang Bapak kenal Ibu-ibu yang Bapak kenal Yang sudah menikah Diminta Itu tiga tadi Alat kelamin Harus bersih Yang kedua Lakukan screening Teratur Yang ketiga Kalau bisa ada Vaksinasi Itu aja Oke Jadi Mencegah dulu ya dok Jangan lalu Sampai gejala Tiba-tiba Ting-tong Ketok-kotok Datang gitu ya Baik dokter Kita lanjut Pertanyaan dari Ibu Megawati Wijaya Bagaimana Diagnosa awal CA cervix Jika keluarga ada CA Mame Mohon penjelasan dok Tidak ada hubungannya Jadi CA Mame Terkait dengan Mutasi Akibat Senyawa kimia Akibat Radiasi mungkin ya Sekarang Di hubungan dengan virus Tidak ada kaitannya Sama virus Sedang cervix Terkait dengan virus Jadi Tidak ada hubungannya Itu betul-betul Karena virus Jadi Berdiri Berdiri sendiri ya dok Si virusnya ya Oke Lakukan screening Secara teratur Ibu Megawati Wijaya Pesan dari Dokter Toto Baik Pertanyaan berikutnya Dari Ibu Paula Tambunan Dari Batam ini dok Jauh-jauh Gitu ya Pertanyaannya Saya survivor Kanker cervix Stadium 2B Saya sudah menjalani 28 kali radiasi 5 kali kemo 5 kali braci Dan dinyatakan bersih Tahun 2017 Kemarin Pertanyaannya Apakah saya masih Perlu vaksin dok Karena Saya minta dokter Saya vaksin Karena katanya Tidak perlu lagi Karena sudah ada Sel tersebut Nah ini yang Saya gak ngerti Maksudnya Karena Saya takut Kembali lagi Mohon pencerahannya dokter Dari Ibu Paula Di Batam Vaksin itu Untuk mencegah Orang Kena kanker Kalau sudah kena Ya sudah Virusnya Sudah di situ Jadi Ibu Gak perlu lagi Ibu sudah kena kanker Gak perlu lagi Dicegah Tapi Ibu harus Dimonitor terus Supaya gak Tumbuh lagi Evaluasi terus Jadi gak perlu Vaksinasi untuk Ibu Tapi untuk Anak-anak Ibu Mungkin Saudara Ibu Perempuan Silahkan Supaya gak Mengalami penyakit Yang sama Seperti Ibu Derita Dok Tadi dokter Sempat singgung sedikit Tentang Anak ya dok Boleh tahu dok Berapa usia Minimal Yang diperbolehkan Untuk anak perempuan Mendapatkan Vaksin Karena ini Aku boleh nanya ya Sahabat CISC MC nanya sedikit Anakku usia 10 tahun Dok Dan saat ini Sudah hype Apakah sudah boleh Mendapatkan vaksin Boleh Jadi di program KEMKES Itu di anak usia 10 Sampai usia 13 tahun Kalau di dunia Mulainya di angka 9 tahun Di usia 9 tahun Di Indonesia dimulai Di 10 tahun Ya itu relatif ya Sama lah Dianggap sama ya Cama Itungannya SD kelas 5 Dan SD kelas 6 Itu itungannya Sebetulnya disitu Jadi patokannya usia ya dok Bukan karena sudah hype Atau belum hype ya dok ya Betul Jadi saya ulang 10 sampai Sampai dengan 13 tahun Karena 14 tahun Atau lebih Dianggap dewasa 3 kali suntik Kalau yang anak-anak Cukup 2 kali suntik Oke 2 kali suntik Karena sekarang kan Kondisinya sekolah online ya dok Jadi belum bisa melakukan Vaksin di sekolah Terima kasih dokter Terjawab sudah Pertanyaan aku Sekarang kita balik lagi Ke pertanyaan Dari sahabat-sahabat CISK Dari Ibu Ida Farida Dok Kalau sudah operasi Plus kemo Plus radiasi Apakah tetap bisa Berhubungan dengan suami Gimana dok Sejak Ibu Kena kanker Servik Mau di operasi Mau di Sinar Maupun di kemo Setelah pengobatan itu Semua selesai Ya Ibu Bekerja seperti biasa Sebagai istri Seperti biasa Layani suami Seperti biasa Ya Karena itu akan Membantu Vaginanya Tetap terbuka Kalau sudah dilewati suami Kan dia tetap terbuka Jadi dokter Kalau pada waktu periksa Juga Akan lebih memudahkan Dokter untuk melihat Apakah ada Pertumbuhan Enggak Di Liang Senggama Ibu Ya Jadi Enggak ada pantang Enggak ada pantang Seperti yang tadi Mbak Rista sharing ya Enggak apa-apa kok ya Tetap bisa berjalan Seperti biasa Ternyata dokter juga Mengatakan Oke No problem Silahkan dilanjutkan Kalau enggak malah Bahaya ya dok Oke Pertanyaan berikutnya Dari Ibu Ima Dok Mohon info Untuk screening Berapa kali Dalam setahun Dan berapa biayanya Untuk vaksinasi Tiga kali ya dok Dan berapa tahun Harus diulangi Sepertinya mirip Sama yang pertama ya dok Tapi boleh dijelaskan Kembali dok Ya vaksinasi dasar Itu tiga kali suntik Vaksinasi dasar Tiga kali suntik Dalam enam bulan Sudah selesai Dalam enam bulan itu Periode enam bulan itu Tiga kali suntik Paketnya Ya Untuk usia Empat belas tahun Ke atas Ya Batasnya di Indonesia Sama dengan Lima puluh lima tahun Empat belas Sampai lima puluh lima tahun Itu tiga kali suntik Ya Dalam enam bulan Kalau yang Apa Anak SD tadi Dua kali suntik Berbeda tahun Jadi Tahun ini Kelas lima suntik pertama Setahun kemudian Kelas enam suntik kedua Ya Itu Untuk suntikan Terus yang pertanyaan berikut tadi Apa Tidak perlu diulang Tadi ya Sampai dengan tahun ke-12 ini Penelitian Belum perlu diulang Untuk screening dok Berapa kali dalam setahun Lebih baik Lakukan rutin aja Setahun sekali Setahun sekali Kali gampang sudah Gak usah mikir Repot-repot Nanti dokter yang akan Dokter yang bersangkutan Akan Yang akan menjarangkan Intervalnya ditambah Ibu gak usah mikir Ibu datangnya setahun sekali Nanti dokter yang ngomong Oh ibu datang lagi Sekian tahun ke depan Itu dokternya aja Yang Yang penting Setahun Setahun sekali datang Diperlebat jarak Oleh dokternya sendiri Setelah melihat hasil Melihat hasil-hasil Yang sudah terjadi Dok boleh dikasih Contekan dok Pertanyaannya Kira-kira Biayanya berapa ya dok Tergantung rumah sakit sih Yang paling murah Yang paling murah Di YKI Yang paling murah Mungkin sekitar Seratusan 125 Kalau misalnya Di YKI ya Kalau di rumah sakit Ya Sesuai kelas rumah sakit Nyala Iya Baik dokter Kalau BBJS BBJS bagaimana BBJS tidak bayar Asal dilakukan di Buskes Mas Oh oke Di FASKES tingkat 1 FASKES tingkat 1 Nya bayar BBJS ditanggung Iya Baik dokter Terima kasih Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Dokter mau tanya Kalau kita membersihkan Alat kelamin kita Pakai sabun khusus Yang dijual bebas Seperti sabun siri Dan lain-lain Apakah boleh dok Gak usah Ya Jadi Sabun Atau alat pencuci Yang mengandung Antiseptik Antiseptik itu Membunuh kuman Ya Malah merugikan Ibu-ibu sekalian Kalau dipakai rutin Dipakai rutin Ya Kenapa Karena di dalam Vagina itu Ada Kuman baik Kuman baik Yang menjaga Daya tahan Vagina Menjaga Keasaman PH Keasaman Ya Jadi Vagina itu Getahnya itu Sekitar PH-nya Sekitar 3,5 4,5 Asam Terasa asam Tapi itu Akan menimbulkan Daya tahan Supaya bakteri Gak gampang tumbuh Kalau ibu Pakai Antiseptik Secara rutin Maka Bakteri baik Tadi akan mati Ya Jadi Vagina ibu Jadi steril Ya PH-nya Di sekitar 7 Itu malah Menimbulkan Jamur Tumbuh Ya Pemakaian Antiseptik Yang rutin Akan membunuh Kuman baik Menyebabkan Tumbuhnya Jamur Nah itu Kesimpulannya Kalau dokter Pakai Bagaimana Dokter Pakai Itu Atas Indikasi Ya Jadi kalau Ibu Di dalam Vaginanya Penuh Dengan Infeksi Udah Pasti Dokter Akan Kasih Antiseptik Dulu Mematikan Bakteri Yang Menyebabkan Infeksi Tadi Ya Kemudian Dokter Akan Tumbuhkan Bakteri Baiknya Dengan Pemberian Asam Jadi Bagaimana Untuk Kegiatan Rutin Sebaiknya Bagaimana Tadi Sudah Saya Ajari Ibu Cuci Aja Dengan Pada Waktu Mandi Dengan Air Mandi Ya Sampai Kedalam Kemudian Ibu Boleh Tambahkan Gel Atau Cepok Dengan Larutan Asam Banyak Yang Dijual Bebas Gelnya Berbentuk Jelly Yang Dioleskan Di permukaan Luar Dari Alat Kelamin Atau Berbentuk Cairan Untuk Cepok Jadi setelah Melakukan Pembersihan Bilas Dengan Larutan Asam Bukan Dengan Larutan Daun siri Atau Betadine Antiseptik Tidak Boleh Untuk Kegiatan Rutin Tidak Boleh Ini Adalah Satu Pertanyaan Yang Mungkin Berkecamuk Di Kita Semua Karena Begitu Banyak Produk Produk Yang Dijual Bebas Dengan Tujuannya Informasinya Untuk Membersihkan Ternyata Menurut Dokter Sebaiknya Tidak Perlu Pakai Antiseptik Seperti itu Dan lain Terima kasih Dokter Ini pertanyaan Dari sahabat Aku Teman SMP Aku Dan Belum Terkena Kanker Servik Jadi Memang Mencegah Lebih Baik Terima kasih Dokter Sekarang Sudah Terjawab Membersihkan Alat Kelamin Wanita Pertanyaannya Kalau tidak Pernah Berhubungan Intim Dari Ibu Finley Mama Apakah Perlu Pakmir Atau Tidak Usah Bagaimana Dok Yang Begini Jadi Di Pintu Luar Vagina Itu Ada Selaput Darah Ya Kalau Ada Sesuatu Yang Masuk Udah Pasti Selaput Tadi Pecah Ya Jadi Selama Selaput Itu Masih Utuh Ya Jangan Papsmir Ya Nanti Pecah Kalau Dimasuki Spekulum Nanti Alat Untuk Melihat Kedalam Vagina Jadi Itu Berdomanya Ya Baik Oke Dokter Dari Ibu Hani Maharani Bagaimana Kalau Sudah Terkena Kanker Dok Pembersihannya Bagaimana Sama 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 Kankernya Setelah Diobati Proses Pengobatan Selesai Nanti Dokter Tinggal Kontrol Pada Waktu Mandi Bersihkan Di dalam Seperti Biasa Sama Ya Yang penting Pengobatannya Sudah Selesai Kalau Pengobatannya Belum Selesai Selesaikan Pengobatan Dulu Iya Selesaikan Pengobatan Dan Bersihkan Seperti Yang tadi Sudah Kita Dapatkan Dari Dokter Toto Ini Ada Ibu Umi Saldan Kalau Sudah Terkena Perlu Vaksinasi Kas Tadi Dokter Sudah Menjawabnya Terus Dok Dari Ibu Desi Lapkesda BKL Dokter Toto Apakah Aman Bengkulu Ibu Desi Dokter Toto Apakah Aman Untuk Melakukan Vaksin Bagi Penyintas Autoimun Dok Silahkan Sampai Sekarang Saya gak Pernah Dapat Berita Soal Autoimun Ini Jadi Kalau Dia Bisa Divaksin Vaksin Yang Lain Tentu Vaksin Kanker Juga Gak Masalah Sampai Sekarang Saya Belum Dapat Berita Tapi Nanti Saya Perdalam Dulu Sementara Saya Bilang Boleh Sementara Saya Bilang Boleh Nanti Ibu Ibu Siapa Tadi Bengkulu Ibu Devi Nanti Kontakt Saya Di nomor Saya Tadi Enak Sekali Ibu Devi Bisa Langsung Tanya Dokter Toto Dari Ibu Ima Untuk Vaksin Mulai Usia Berapa Dokter Sudah Dijawab Tadi Dokter 10 Tahun Untuk Di Indonesia Walaupun Di luar Negeri Sudah Mulai Sejak Usia 9 Tahun Baik Gimana 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 Itu Dok Ya Boleh Kalau Suplemen Itu Mau Orang Sehat Mau Orang Sakit Boleh Boleh Jangan Dianggap Itu Sebagai Pengobatan Ya Baik Dokter Tetap Yang Lain Oke Dokter Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Umi Saldan Lagi Dok Setelah Pengobatan 8 Bulan Yang Lalu Sampai Sekarang Saya Baru Satu Kali Berhubungan Intim Akhirnya Salurannya Saat Kontrol Tidak Bisa Sampai Ujung Saat Periksa Dalam Nah Gimana Caranya Dok Biar Bisa Terbuka Nah Itu Makanya Saya Bilang Tadi Pertanyaan Depan Tadi Setelah Terapi Definitif Selesai Hubungan Badan Biasa Saja Karena Itu Akan Membantu Dokter Bisa Periksa Sampai Kedalam Kalau Hubungannya Jarang Jarang Nanti Keburu Tertutup Apalagi Pasca Sinar Pasca Radiasi Biasanya Ada Penyempitan Di Vagina Kalau Lama Tidak Kepakai Tambah Menyatu Dinding Vaginanya Menyatu Sudah Susah Periksanya Jadi Jadi Datang Ke Dokter Paksa Dibuka Sama Dokter Dengan Alat Itu Ibu Tadi Yang Salah Satu Bu Endang Tadi Sudah Pernah Ditawari Vaginator Alat Membuka Ada Di bagian Radioterapi Itu Yang Jualan Kalau Ke RSM Beli Aja Vaginator Mau Ukuran Berapa Ukuran Indonesia Apa Ukuran Arabia Ukurannya Beda-beda Tinggal Beli Alatnya Baik Dokter Terima Kasih Pertanyaan Berikutnya Ini Banyak Sekali Pertanyaan Semoga Kita Keburu Menjawab Pertanyaan Dari Sahabat KISK Dari Ibu Neni Magdalena Perawatannya Sudah Paliatif Sepertinya Oh Enggak Ibu Neni Magdalena Pertanyaannya Adalah Saat Ini Saya Sedang Gelisah Dok Karena Keputian Saya Berbau Sudah Empat Bulan Keputihan Awalnya Keputihan Bening Tanpa Bau Baru Beberapa Hari Langsung Segera Kontrol Takut Residif Biar Dokter Tidak Telat Untuk Terapinya Baik Ibu Neni Jangan Tunda-tunda Langsung Kontrol Kedokter Selanjutnya Dokter Kita Kita Akan Membacakan Pertanyaan Dari Sebentar Ini Banyak sekali Pertanyaannya Tapi ada Pertanyaan yang mirip-mirip Yang sudah terjawab Oleh dokter Jadi kita Harus Oke Ya Dari Ibu Heni Hendrarti Pertanyaannya Anak saya Umur 31 Tahun Mau Vaksinasi Tapi Kata dokternya Ke anak saya Sudah terlambat Harusnya Divaksin Dilakukan Di umur 20 tahun Apakah Benar dokter Silahkan Umur berapa Sekarang anaknya 31 Dok Katanya Gak Papa Tadi Batasin Sampai 55 Tahun Oke Ibu Heni Dokter Bilang Gak Papa Nah Mungkin Bisa Konteks Juga Ke dokter Ya dok Ya Kalau Misalnya Tidak Jauh dari RSPAD Silahkan Cari saya Di RSPAD Saja Suntiknya Di situ Relatif Lebih murah Daripada Yang lain Oke Jadi bisa Ke RSPAD Ya ibu Untuk Melakukan Vaksinasi Bagi anaknya Yang sudah Berusia 31 Tahun Dan itu Belum Terlambat Untuk Dilakukan Baik Dok Ada pertanyaan Dari ibu Ratna Dewi Dokter Saya merasa Nyeri pinggang Dan gatal Di daerah V Kenapa Ya dok Riksa Bisa Bisa Jamur Bisa Karena Infeksi Yang lain Yang menimbulkan Rasa Gatal Jangan Dibiarkan Saja Itu Keluhan Seperti itu Ibu Harus Datang Ke dokter Jangan Malu Nanti Daripada Kena Kanker Servik Malah Ibu Yang Sengsara Sendiri Gara 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 Betul Jadi Kalau Sudah Ada Rasa Rasa Tidak Nyaman Ya dok Jangan Sungkan Langsung Kedokter Dan Periksa Baik Terima Kasih Dokter Lanjut Dengan Pertanyaan Dari Ibu Sus Miati Siang Dokter Saya Sudah Angkat Rahim Dengan Chin 3 HPV Tipe 18 Apakah Saya Harus Kontrol Rutin Dokter Apakah Suatu Saat Bisa Menjadi Kanker Servik Silahkan Dok Ya Ibu Itu Perakanker Kalau Benar Itu Pada Waktu Itu Perakanker Walaupun Sudah Tahap Ketiga Sebelum Kanker Jadi Tahap Ketiga Artinya Ibu Terselamatkan Belum Jadi Kanker Sudah Diangkat Sesekalilah Tahun Sekali Ibu Periksa Atau Pokoknya Sekali Dua Kali Normal Selanjutnya Sudah Kontrol Lagi Yang Penting Ada Beberapa Kali Dari Tindakan Selesai Itu Ibu Masih Kontrol Nanti Dokter Akan Menentukan Akan Ngomong Oh Ini Perlu Kontrol Lagi Sudah Bagus Baik Terima Kasih Dokter Dan Terima Kasih Ibu Sus Miati Dari Bengkulu Yang Sudah Bertanya Oke Kita Sekarang Ke Ibu Angela Saya Survivor CA Mame 2020 Belum Menikah Apakah Saya Perlu Vaksin Juga Dok Oh Berarti Molot Rahimnya Masih Ada Kan Mame Sama Servik Beda Penyebab Jadi Mbak Harus Tetap Divaksin Baik Lebih Baik Ibu Menguntungkan Divaksin Janjian Mbak Angela Saya Belum Divaksin Dok Pengen Divaksin Juga Sama Dokter Toto Ke RSPAD Ada Yang Mau Barang Barang Kita Janjian Sahabat CISJ Biar Seru Nanti Ruang Praktek Dokter Toto Dipenuhi Sama Kita Semua Sahabat CISJ Sambil Ngobrol Ngobrol Oke Ada Pertanyaan Dari Ibu Herawati Dokter Saya 53 Tahun Tiap Tahun Pap Smir Hasilnya Bagus Apakah Perlu Vaksin Ya Perlu Kali Dok Silahkan Dokter Kalau Aku Belang Perlu Kalau Dokter Ibu Kalau Masih Punya Servik Umurnya Masih Di bawah 55 Tahun Ya Tetap Diperlekan Jadi Kalau Misalnya Ibu Sudah Divaksinasi Nanti Dokter Bisa Oh Ini Dicarangkan Aja Udah Vaksin Apa Riwayat Sebelumnya Pap Smirnya Hasilnya Bagus Terus Yang Biasanya Setahun Jadi Dua Tahun Yang Biasanya Dua Tahun Jadi Tiga Tahun Sekali Nanti Terakhir Jadi Tiga Tahun Sekali Sampai Umur 65 Tahun Ya Baik Dokter Jadi Tetap Vaksin Saja Nah Ini Ada Pertanyaan Dari Mbak Dita Salam Kangen Mbak Dita Tanya Dok Usia 60 Tahun Apakah Masih Perlu Vaksin Tadi Oke Batasnya 55 Mbak Dita Aman Ya Tidak Perlu Vaksin Sehat Sehat Terus Buat Mbak Dita Oke Dok Ada Yang Mau Tanya Namanya Ibu Fitria Dok Kalau Pakai Lactasid Gimana Dok Itu Kalau Pencucinya Yang Antiseptik Diganti Yang Asam Asam Itu Antara Lain Merknya Itu Saya Nggak Menyebut Merk Hanya Menyebut Cairan Asam Ya Baik Dokter Nggak Boleh Sebut Contoh Merknya Itu Kalau Aku Boleh Dok Dokter Nggak Boleh Oke Dokter Ini Banyak Yang Ucapkan Terima Kasih Atas Pencerahannya Oh Pasti Dokter Toto Itu Sangat Menupport Setiap Edukasi Kanker Yang Dilakukan Oke Dokter Dari Ibu Neti Suryani Dokter Apakah Sudah Radiasi Masih Perlu Pemir Setiap Tahun Bagaimana Dok Dokter Yang Nani Melihat Jadi Setelah Terapi Itu Kadang-kadang Tetap Dilakukan Pemeriksaan Dari Bawah Jadi Orang Yang Kena Kanker Servik Sudah Dioperasi Sudah Disinar Atau Sudah Kemoterapi Plus Kemoterapi Artinya Sudah Terapi Definitif Maka Follow Up Antara Lain Secara Periodik Interval Tertentu Sekian Tahun Dokter Melihatnya Dari Bawah Dilihat Dari Bawah Kalau Nanti Diperlukan Paps Kanker Kanker Anak Untuk Terkenal Kanker Servik Servik Tidak Diturunkan Yang Servik Tidak Diturunkan Benar-benar Terkait Dengan Hubungan Badan Jadi Yang Milih Suami Yang Baik Milih Istri Yang Baik Dalam Pengertian Paham Masalah Kebersihan Paham Masalah Kebersihan Itu Yang Penting Baik Jadi Mudah-mudahan Semuanya Bersih Dan Semuanya Sehat Karena Hubungannya Dengan Virus Tadi Dok Pertanyaan Dari Ibu Neti Suryani Dokter Saya Selesai Radiasi Februari 2019 Sekarang Keluhan Saya BAB Sering Darah Bahu Leher Kepala Gusi Saya Kontrol Oke Dokter Langsung Singkat Jawabannya Kontrol Ibu Neti Setelah Ini Jangan Tunda-tunda Segera Oke Dokter Ada pertanyaan Dari Ibu Fitria Dari Sikarang Hai Ibu Fitria Dokter Sebaiknya Waktu yang Bagus Untuk Vaksin Kapan Apakah Ada hubungannya Dengan Berapa Lama Sebelum Dan Setelah Hai Kapan Saja Yang Mending Bawa Yang Mending Kapan Saja Punya Duit Luar Biasa Dokter Jawabannya Jadi Aku Jadi Tengan Janjian Sama Sahabat-sahabat KIFK Yang Belum Vaksin Ayo Yuk Janjian Yuk Kita Kerubutin Dokter Yang Partisipan Jangan Pergi-pergi Dulu Saya Mau Umumkan Hasil Quiz Jangan Pergi-pergi Dulu Jumlahnya Sekarang Jadi 93 Berkurang 7 Mungkin Kebelet Yang Tujuh Pengen Buru-buru Ke Kamar Mandi Karena Ada Hasrat Ingin Berkemih Atau Vizis Eh Ada yang Ajakin Yuk Vaksin Bareng Ayo Yuk Kita Janjian Yuk Kata Dokter Toto Baiklah Sahabat-sahabat CISC Tadi Dokter Toto Sudah Memberikan Klu-klu Bahwa Beliau Sebentar Lagi Akan Segera Mengumumkan Siapakah Pemenang Dari Quiz Pertanyaan-pertanyaan Yang Sudah Dijawab Oleh Sahabat-sahabat CISC Melalui WA Ke nomor Handphone Beliau Nah Sesi Tanya-jawab Sudah Aku Tutup Ya Sahabat-sahabat CISC Bapak Ibu Para Partisipan Yang Luar Biasa Kita Langsung Akan Mendengarkan Dari Dokter Toto Siapa Si Yang Menang Hari Ini Dokter Silahkan Dokter Apakah Ada Nama Saya Kalau Moderator Dapet Ini Jawaban Jawaban Yang Paling Paling Cepat Masuk Itu Jam 10 5 2 Oh Cepat Cepat 10 5 2 Yang pertama Kali Masuk Kemudian Tiga Pertanyaan Tadi Yang Pertanya Tentang Penyebab Kanker Servik 2 Gak Tidak Ada Yang Menjawab Nomor 1 Padahal Ini Jawaban Mudah Kan Kan Tadi HPV Tipe 16 18 Jelaskan Tentang Itu Tambah Jelaskan Ada Yang Menyebabkan Virus Jawabannya Ini Padahal 16 18 Tidak Ada Yang Yang Paling Banyak Menjawab Nomor 2 Jamur Jamur Jaga Mulut Rahim Ada Tiga tadi, kebersihan, screening, sama vaksinasi. Tapi tinggal waktu masuknya aja. Saya melihat jam 10.05 berapa masuknya. Itu yang duluan masuk, duluan benar ya diterima. Yang ketiga ya banyak yang jawab tiga. Dua, tiga ini. Yang jawaban nomor satu, enggak ada satu pun yang benar. Jawaban nomor satu. Soal nomor satu, enggak ada yang satu pun yang benar. Nah, akhirnya setelah saya lihat-lihat, lihat-lihat, ada yang ada namanya, ada yang enggak ada namanya. Tolong diurupakan atas ini ya. Siap dokter. Nomor satu, nomor satu dapat anjing tidur ini. Gede tuh dok. Paling besar, nomor satu. Jawaban pertama kali masuk ini. Pada 10.052, tapi benar. Soal nomor tiga. Ini nomor teleponnya 0812 70.042 70.042 536 536 Siapa nomornya? Coba yang dada-dada di situ siapa? Lihat. 0812 70.042 536 Siapa itu? Adakah yang dada-dada di sini merasa itu nomor yang disebutkan sama dokter Toto? Siapa? Apakah Ibu Emilia? Oh Ibu Emilia Sandy Betul, 0812 70.042 536 Benar ya Bu? Ibu kirim alamat lengkapnya ke nomor saya tadi Bu ya. Ya, Ibu Emilia Dokter Toto Irpo Via Via Gojek kalau di Jakarta kalau di luar kota pakai paket ya. Yang ini ya diingat-ingat Bu ya. Jadi nomornya nanti akan saya catat di nomor ini ya. Ini nomor ini ya. Ini. Baik, yang kedua ini apa nama? Boneka Gajah. Waduh Gajah dok. Gajah Boneka Gajah ini ya. Ya. Ini namanya ada ini namanya Ibu Nurtia Nurtia Dada-dada di situ dilihat Dada-dada Nurtia Mana Ibu Nurtia Ayo Dada-dada Dada-dada 0812 90 44 27 19 Sebentar dok 0812 90 44 Ya 27 19 27 19 Ibu Nurtia ya Ibu Nurtia Ya menjawab nomor 3 Nurtia ada? Ibu Nurtia kemungkinan tadi izin dok mau ke warung sebentar kayaknya dok Jadi nggak kelihatan nih di kamera kita nih dok Ya nanti dihubungi Ya nanti dihubungi dok sama tim panisya Ngirim ke alamatnya ke saya Gajah Boneka Gajah Gajah Oke Baik Yang kedua Yang berikut Yang ke ini Tadi Apa Gugug Besar Gugug yang sedang Gugug yang sedang Oh ini dari Padang ini Ibu Nurtia Mayang Rais Ibu Eka Ibu Eka Mayang Rais Ibu Eka Atau Ibu Eka dok Ibu Ema Ema Mayang Rais Ibu Ema 0811 0811 Ya 1218 1218 530 530 Ya menjawab soal nomor 2 Ibu Ema Ya Ibu Ema Oh ya ampun dokter Ini mah sahabat kita juga dok Iya itu Padang itu Mbak Ema Hai Mbak Ema Maya Hai Mbak Ema kirim alamat ke nomor saya ya Ya Yang terakhir Yang dapat Coba boneka Ini Bagus ini Adalah Wah ini teman sahabat kita semua ini Sahabat kita semua ini Yang dapat ini Yang berikut yang kedua Ibu Tuti Bas Tony Hai Ibu Tuti Ibu Tuti selamat Ya Ya ini ya Ini Ibu Tuti Ya Nanti sebagai pengganti Pak Tony ya Dirangkul-rangkul Ya Dan yang berikutnya Ibu Tony Bu Tony kirim alamat ke rumah saya ya Ke HP saya ya Nanti saya kirim ke Batam Dan yang Apa Lima orang yang lain Dapat Bantal I Love You Ya C-I-S-C Ya Lima orang Lima orang saya sebut ya Yes dokter Yang pertama ini saya kenal ini Mbak Widi 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 Rahayu Ya Yes Ada orangnya Ada dokter Ada-ada Mbak Widi Nah itu sudah di spotlight tuh Mbak Widi selamat ya Ya Yang kedua Mbak Yuyu Mbak Yuyu Yang menjawab soal nomor dua juga Mbak Yuyu Hai Mbak Yuyu Dapat I Love You Ada-ada Ada dokter Yang ketiga Ini Tadi yang tanya juga ini Mbak Fitria Fitria 0812 Ya 0812 8648 8648 725 Fitria Ada disitu Fitria Kita coba cek Mbak Fitria Kalau tidak ada Oh ada dokter Ada Tadi tanya juga dia Selamat Mbak Fitria Ini yang berikut juga tanya juga ini Ibu Ida Farida Bekasi Tadi tadi Ida Ida Farida Bekasi Ada Ibu Ida Ida Farida Bekasi Belum kelihatan nih dok Tapi tadi tanya Tadi tanya Boleh minta nomornya dok Biar nanti kami coba hubungi Ada Ada Pasti disitu Ida Farida Coba Ada-ada-ada Bu Ida Farida Bu Ida Coba dibantu oleh tim Multimedia CISC Barangkali Ibu Ida Sudah terlihat Tadi tanya Tadi tanya Iya dok Tiba-tiba Bu Ida nya mau hilang Oh si Saya Lihat ya Ida Farida Nomor telepon Adanya Mungkin Farida ya dok Iya Ida Farida Ida Farida Oke Oh Hai Sudah ada dokter Ibu Ida Selamat Iya Iya Ida Farida Kemudian yang terakhir Nomor telepon 0812 Iya 1963 Iya 3246 Nah itu siapa Tidak ada nama Siapa ini Nomor handphonenya Diulang ya 0812 1963 3246 Nomor siapakah Kalau tidak ada yang mau ngaku Aku bilang nomor aku saja Jadi nanti yang dapat aku 0812 1963 3246 Iya dokter Belum ada yang melambaikan tangan ke kamera nih dok Nanti kita akan kontak untuk Segera mengirimkan Ibunya ini Itu seperti saya kenal dok Ini Apa itu Nomor handphonenya 0812 Nanti kita coba kontak ya dok ya Untuk Bisa segera mengirimkan alamat Ke dokter Toto Ini tidak bisa diganti Karena orangnya Berarti jadi ikut ya Iya Baik Jadi tidak bisa diganti Oke itu saja Selamat bagi pemenang Nanti insya Allah Saya bantu untuk ngirim ya Baik dokter Terima kasih Aduh senang banget ya Hari ini dapat ilmu Gitu ya Dapat sharing Dapat motivasi Pertanyaannya terjawab Dapat hadiah juga Dari dokter Toto Betapa bahagianya Dan selamat sekali lagi Untuk para pemenang quiz Yang sudah mendapatkan hadiah Mudah-mudahan Hadiahnya Akan selalu menjadi motivasi Untuk terus menjaga kesehatan Khususnya Kesehatan seputar Fairfix gitu ya Sahabat-sahabat semua ya Nah jangan lupa Tadi dokter sudah bilang Konfirmasi alamat rumahnya Untuk pengiriman hadiahnya Baik sahabat CISC Dokter Toto Dan juga para partisipan Yang luar biasa Tanpa terasa loh Kita hampir tiba Di penghujung acara Untuk itu Yuk kita dengarkan Closing statement Dari dokter Toto Tentang penjagaan Penjagaan kanker Sertif Silahkan dokter Baik Ibu-ibu Tadiun sekalian Dari Quiz Sebetulnya Saya bisa menangkap Se Clear mungkin Saya menjelaskan Tetap aja Ada orang yang Tidak bisa menerima Penjelasan itu Apalagi kalau kita Tidak pernah edukasi Di edukasi saja Berkali-kali edukasi Belum tentu orang tahu Orang paham Oleh karena itu Saya selalu menyampaikan ke Mbak Yanti Mbak Sri Jangan putus edukasi Ini Karena orang yang Diedukasi pun Sudah pernah Belum tentu Ingat Apalagi kalau Rakyat tersebut Tidak pernah Diedukasi Jadi teruslah Melakukan edukasi Ya Tidak boleh bosan Untuk mengingatkan Banyak orang yang Tidak paham Maka kita harus Mencari bahasa Bahasa edukasi Yang sesederhana Mungkin Ya Dengan Menilai Level lah Level penerimaan Rakyat Kita pakai bahasa Yang mana Ya Yang penting Message-nya Sampai Ya Edukasinya Sampai Sehingga nanti Dia mau Merubah perilaku Itu susah Ya Harus ada Contoh Ya Jadi kalau Teman-teman Yang paham Tentang edukasi Tidak memberi Contoh Ya Bagaimana Melakukan Pemeriksaan Bagaimana Yang dimaksud Datang ke dokter Untuk Pabsmir Maka rakyat pun Akan susah Untuk digerakkan Melakukan Screening Ya Padahal ini Sudah bertahun-tahun Disampaikan Beratus-ratus Dokter Ya Tiap tahun Itu mencetak Dokter Ya Untuk Mempelajari Masalah Kanker Ini Ya Sekarang jumlahnya Sudah 120-an mungkin Alih kanker Kandungan Tapi tetap Saja Jumlah Apa Nama Penderita Kanker Servik Ini Enggak turun-turun Di 1212 Dengan kanker Payudara Ya Kalau dibandingkan Kanker Payudara Dengan Servik Ya Kalau kanker Payudara Tampak Di luar Bisa kita Lihat Bisa kita Pegang Ya Itu Saja Juga Susah Menurunkan Apalagi Servik Yang ada Di dalam Ya Yang Tampak Di luar Saja Ya Susah Menurunkan Apalagi Servik Yang di dalam Jadi Teruslah Teman-teman JCSE-nya Berjuang Ya Jadi saya ingatkan Ya Kalau Servik Cuman gampang Servik Cukup Tiga Ini Pencegahnya Ya Cukup Tiga Bersih Yang pertama Bersih Yang kedua Screening Yang ketiga Vaksinasi Kalau Tiga Ini Dikerjakan Selamat Tidak Kena Kanker Servik Beda Dengan Payudara Payudara Cuman Satu Ya Satu Itu Palpasi Ada Benjolan Datang Kedokter Sudah Cukup Palpasi Rutin Sendiri Palpasi Sendiri Temukan Benjolan Datang Kedokter Selesai Ya Kalau Servik Harus Tiga Bayangan Tiga Berjuang CISC Selamat Selamat Terus Berjuang Mbak Yanti Terus Berjuang Sampaikan Ke teman-teman Di tingkat Dunia Bahwa Indonesia Rakyat Indonesia Berjuang Untuk Menekan Kanker Servik Ini Dengan Segala Daya Upaya Terima kasih Terima kasih Dokter Toto Dan Semoga Tentunya Harapan Kita Acara Peluncuran Atau Launching The Global Strategy On Cervical Cancer Dari World Health Organization WHO Pada tanggal 17 November 2020 Dapat berjalan sukses Dan dapat diterapkan di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Kita akan berfoto bersama Sebentar lagi Tapi sebelumnya Yang pasti Fani ingin mengucapkan Terima kasih Khususnya kepada Dokter Petok Ya dok ya Yang telah menyampaikan materi Kepada kita semua Terima kasih Terima kasih banyak Dokter Sehat selalu Buat dokter Dan juga Terima kasih Fani Sampaikan Kepada Tentunya Mbak Yanti Dan juga CISC Kemudian juga Dua survivor Yang telah berbagi Cerita Kepada kita Yaitu Mbak Rita Dan juga Mbak Endang Tim Multimedia CISC Dan tentunya Sahabat-sahabat CISC Bapak Ibu Para partisipan Yang luar biasa Atas kehadirannya Pada support Grup Kanker Hari ini Dengan topik Pencegahan Kanker Servis Nah untuk itu Yuk sama-sama Kita buka kameranya Semua Kita foto Bareng-bareng Ya Supaya Kenangan pada hari ini Akan selalu kita ingat Sebagai kenangan yang baik Dan sebagai bentuk peduli Serta waspada Bahwa Mencegah itu Lebih baik Daripada mengobati Dan kanker servis Bisa Dijaga Oke Kita minta kesediaannya Untuk membuka Kameranya Karena kita akan Berfoto bersama Kita punya Empat halaman Dok Alhamdulillah Gitu ya dok ya Saat materi berlangsung Jumlah partisipan Tetap di angka 100 Untuk sesi foto ini Tidak apa-apa Kita di angka 78 Karena mungkin Hadiahnya sudah Diumumin ya dok ya Terus ada beberapa Yang punya kepentingan lain Oke Kita buka kameranya Oke Tim multimedia CISK Ada Mbak Emi Ada juga Mbak Yani Gitu ya Yang sudah sangat membantu Acara pada Hari ini Sampai dengan siang ini Aku lagi dalam Kameranya Untuk berfoto bersama Silahkan Mbak Emi Apakah sudah bisa Kita mulai sesi fotonya Ya Mbak Emi Apakah semua Sudah membuka Oke Fani Tolong di fotoin ya Iya Siap Oke Semua sudah membuka Kameranya Aku akan ambil foto Dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Halaman pertama Mohon ditahan Karena kita punya Halaman Sekitar Halaman ya Oke Halaman kedua Siap Satu Dua Tiga Oke Kita akan bergeser Ke halaman berikutnya Masih ditahan Puse yang paling cantik Paling manisnya Bersama-sama CISK Dari pagi sampai dengan siang ini Dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Oke Dokter Toto Sahabat-sahabat CISK Semua yang luar biasa Terima kasih yang tak terhingga Tapi sebelum Fani tutup Barangkali Ibu ketua umum CISK kita Ibu Ariyanti Baramuli Putri Ada yang mau disampaikan Kepada teman-teman Sahabat-sahabat CISK Maupun partisipan yang luar biasa Kami persilahkan Mbak Yanti Silahkan Alhamdulillah Kuji syukur Acara berlangsung dengan baik Terima kasih banyak Kepada semua peserta Sekali lagi Kami dari CISK Mohon maaf Bila mana ada salah kata Ada salah sikap Dari kami semua Yang kurang berkenan Dan semoga Di acara berikutnya Kita bisa ketemu lagi Dan CISK Siap mendukung Untuk selalu Hidup sehat Jadi harus lakukan Pola hidup sehat Terima kasih Kepada Narasumber Dan kepada Mbak Fani Serta semuanya Selamat siang Terima kasih Mbak Yanti Sekali lagi Terima kasih Dr. Toto Terima kasih Semua sahabat-sahabat CIS Atas kehadirannya Salam sehat selalu Dan jangan lupa Di masa pandemi COVID-19 ini Untuk selalu Memakai masker Dengan benar Menjaga jarak Dengan benar Dan mencuci tangan Dengan benar Untuk itu Kami mohon maaf Apabila dalam penyelenggaraan Support Group Kanker Hari ini Ada kekurangan Ada kesalahan Mohon dibukakan Pintu maaf Yang sebesar-besarnya Untuk itu Sampai jumpa lagi Di Support Group Kanker Berikutnya Akhir kata Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Terima kasih Bye-bye 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 . Bye-bye